Lanjutan NSHBA, Nine Star Hegemon Body Arts Season 198 Bab 1971, Kesengsaraan Super Tidak ada perubahan di langit, tetapi penghalang yang menyelimuti Pulau Takdir Surgawi mulai retak. Tapi, ini tidak mungkin. Ekspresi Anfeteret Alsir berubah total. Bahkan kesusahan ahli Netter Passage akan diblokir di lokasi khusus ini. Itu tidak hanya membual, itu benar-benar kasusnya, dengan banyak contoh dalam sejarah. Bahkan kesengsaraan dari alam yang lebih tinggi bisa disaring, jadi Anfeteret Alsir merasa sangat meremehkan tindakan Longchen. Namun, meskipun tidak ada awan, meskipun tidak ada tanda-tanda kesengsaraan surgawi, penghalang itu mulai rusak. Tiba-tiba, Longchen meraung ke langit. Cincin surgawi berputar di belakangnya, dan cahaya keluar dari matanya. Ledakan. Di depan tatapan kaget para ahli yang tak terhitung jumlahnya, formasi besar Pulau Nasib Surgawi hancur. Pada saat yang sama ketika formasi itu hancur, langit bergemuruh dan seberkas petir muncul di udara, melingkar menjadi cincin petir raksasa. Setiap orang yang hadir, terlepas dari basis kultifasinya, merasakan bahaya yang ekstrim. Kekuatan langit menyelimuti mereka. Ini benar-benar kesengsaraan legenda. Tapi Longchen hanyalah manusia biasa. Bagaimana dia bisa melewati kesengsaraan ini? Petik 2. Daois Heavenly Fader perlahan berdiri dan mulai berjalan pergi, bergumam pada dirinya sendiri. Melihat ini, Ye Zikiu buru-buru mengikuti, memegangi lengannya. Tuan, Ye Zikiu bingung. Kamu harus pergi lebih jauh. Kesengsaraan surgawi ini sangat berbahaya. Itu bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh manusia, kata Daois Heavenly Fader. Itu bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh manusia. Lalu siapa yang bisa menahannya? Tanya Ye Zikiu. Seekor monster. Daois Heavenly Fader menunjukkan senyuman yang bukan senyuman dan berjalan keluar dari pulau takdir surgawi. Yu Xiaoyun, Xie Wen Tian, Peng Wan Li, Dilong, dan yang lainnya juga bergegas pergi. Meskipun mereka dikejutkan oleh pemandangan ini, mereka tidak berpikir untuk pergi. Tetapi fakta bahwa Daois Heavenly Fader akan pergi memberi mereka perasaan buruk. Tiba-tiba, pilar petir jatuh dari pusat cincin petir, menyerang Long Chen. Petir meledak, memenuhi langit dengan cahaya yang menyilaukan. Orang tua itu dan yang lainnya sudah pergi. Kesengsaraan surgawi Long Chen sangat menakutkan sehingga tekanan yang dipancarkannya bahkan sebelum turun cukup untuk membuat mereka merasa sedingin es. Ingin tahu, mengapa tampaknya serangan ini tidak memiliki kekuatan di baliknya? Petik 2 Hal yang aneh adalah bahwa meskipun serangan ini tampak seperti serangan ganas yang bermaksud membunuhnya dalam satu pukulan, itu lebih seperti kembang api. Meskipun ada cahaya yang sangat terang, namun tidak memiliki daya yang besar. Bahkan seorang ahli bintang kehidupan biasa akan mampu memblokirnya. Serangan ini hanya untuk membuat tanda, jadi tidak memiliki kekuatan, kata Daois Heavenly Fader. Tanda! Semua orang tercengang. Baru sekarang Ku Jianying membawa ahli aliansi surga bela diri untuk menyambut Daois Heavenly Fader. Situasi sebelumnya tidak pantas baginya untuk melakukannya, karena akan terasa seperti dia mencoba menariknya ke sisinya. Sekarang semua orang berdiri bersama saat mereka mundur dari pulau takdir surgawi. Senior, apakah Anda tahu asal mula kesengsaraan surgawi Longchen? memeriksa Ku Jianying. Daois Heavenly Fader tampak cukup bersahabat dan tampaknya tidak mendiskriminasi siapapun. Saya tahu sedikit. Namun, saya tidak yakin tentang semua itu, jadi mari kita terus menonton. Kesengsaraan surgawi ini hanya ada dalam legenda, kata Daois Heavenly Fader. Pada saat ini, langit menjadi gelap, dan awan kesusahan menutupi langit. Rasanya seperti dunia telah jatuh ke dalam malam yang abadi, menuju kematian tanpa akhir. Itu tampak seperti akhir dunia. Sama seperti orang-orang yang ketakutan akan hidup mereka, pilar cahaya menerangi dunia yang gelap ini. Itu mendarat di tengah platform takdir surgawi, tepat di Longchen. Di dalam kegelapan, satu-satunya cahaya adalah pilar itu. Sepertinya Longchen adalah satu-satunya di dunia ini. Tanda petir mulai muncul di sekitar Longchen, membuatnya tampak saleh. Bahkan surga membantunya pamer, itu pasti belum pernah terjadi sebelumnya. Aku, Monian, harus mengakui kekalahanku. Monian menghela nafas. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia lampaui. Longchen menatap langit, matanya tenang seperti air. Dia tidak punya pikiran untuk pamer karena dia tahu bahwa ini akan menjadi kesengsaraannya yang paling sulit. Dia sudah bisa merasakan sensasi kematian menyelimuti dirinya. Langit tiba-tiba meledak. Cahaya menyebar, menutupi area luas di pulau takdir surgawi. Ekspresi The Unfeterate Al-Syr segera tenggelam. Kesengsaraan surgawi yang begitu menakutkan adalah sesuatu yang belum pernah dilihatnya. Jika dia membiarkannya berlanjut, pulau takdir surgawi akan berubah menjadi reruntuhan. Bunuh dia. Jangan biarkan dia mengalami kesengsaraan. Petik 2 Empat murid muda segera berdiri di antara orang-orang di pulau takdir surgawi. Yang mengejutkan, aura mereka tidak kalah dengan True Immortal Jiao Qi dan yang lainnya. Empat pangeran takdir yang sebenarnya akhirnya keluar. Ku Jianying menyipitkan matanya. Meskipun itu adalah rahasia bahwa pulau nasib surgawi memiliki wakil untuk setiap pangeran nasib, dia masih menyadarinya. Empat pangeran takdir mengarahkan penguasa mereka ke Longchen. Tanda pada penguasa mereka menyala, membentuk formasi yang aneh. Sepertinya mereka berempat memiliki serangan kombinasi khusus. Namun, Huo Liyun, Di Feng, Si Eluo, Gui Ken, serta pengganti Mingjie, Yan Wei, juga terbang, menyerang Longchen pada saat bersamaan. Ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk membalas dendam, sekaligus membangun keunggulan mereka sendiri atas yang lain. True Immortal Jiao Qi meraung, dan seberkas cahaya sembilan warna terbang di udara. Dia adalah yang tercepat dengan kereta perang kilin. Longchen, hadapi kematianmu. Memegang tombaknya, True Immortal Jiao Qi melepaskan serangan ganas. Pada saat yang sama, seberkas cahaya surgawi ditembakkan dari kuda surgawi, serta kereta perang kilin. Dia ingin membunuh Longchen dengan serangan ini. Selama Longchen terbunuh, kesengsaraan surgawi akan hilang, jadi mereka tidak khawatir. Ada pun ahli lainnya, mereka ingin membunuh Longchen juga, tetapi mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk bersaing dengan mereka, jadi mereka hanya menonton. Kuda ini tidak buruk, ini seharusnya memiliki cukup banyak daging. Longchen mencibir dan mengangkat pedangnya. Namun, dia tidak memotongnya ke arah True Immortal Jiao Qi. Sebagai gantinya, dia menebasnya ke langit. Ledakan. Pedangnya merobek langit, potongan raksasa muncul. Dia berani menyerang kesengsaraan surgawinya. Orang-orang terkejut dengan tindakan ini. Bukankah ini bunuh diri? Mungkin tindakan bunuh diri biasa terjadi pada Longchen, tapi itu mengejutkan bagi orang lain. Setiap tidak hormat kepada Tau Surgawi selama kesusahan surgawi akan menyebabkan kesusahan menjadi hukuman yang menakutkan. Petir mengalir dari air mata di langit, begelombang seperti air terjun. Suara guntur yang deras menggelegar. Itu petir surgawi. Ledakan. Tepat pada saat ini, True Immortal Jiao Qi tiba. Namun, kuda surgawi sembilan warna itu menjerit sedih dan buru-buru mundur. Adapun serangan kereta perang kilin, karena kuda surgawi mundur, serangannya juga meleset. Hanya True Immortal Jiao Qi yang dibebankan melalui air terjun petir. Tapi saat dia melewati air terjun yang tebal, ekspresinya berubah. Semburan petir menggerogoti kekuatannya. Serangannya turun menjadi 70% dari kekuatan aslinya. Kilat menyengat matanya. Sebelum penglihatannya hilang, sebuah tangan menamparkan wajahnya. True Immortal Jiao Qi pergi terbang. Dia menghancurkan air terjun petir dan ke platform takdir surgawi. Dia jatuh ke platform beberapa kali. Platform itu bahkan lebih tahan lama daripada item divine, tetapi banyak retakan muncul di dalamnya sekarang. Pada akhirnya, dia menghantam salah satu pilar batunya sebelum berhenti. Orang-orang memandang True Immortal Jiao Qi dengan kaget. Dia telah ditangani dengan mudah oleh tamparan dari Long Chen. Sepertinya dia telah memukuli seorang anak. Apakah Long Chen benar-benar kuat? Itu adalah True Immortal Jiao Qi yang baru saja dia tangani. Seseorang di Heaven Stage of Life Star kelima. Sekarang, garis telapak tangan Long Chen telah tercetak di wajahnya. True Immortal Jiao Qi mengeluarkan raungan marah dan menyerang ke depan sekali lagi. Idiot, apakah kamu telah menjadi bodoh? Kamu salah arah? Ejek Monian. Bintang-bintang masih berputar di mata True Immortal Jiao Qi. Dia benar-benar menyerang ke arah yang berlawanan dari Long Chen. Di hadapan tatapan kagum para ahli benua surga bela diri, dia hampir menjadi gila. Dia berbalik, menyerbu kembali ke arah Long Chen. Adapun kudanya, itu ketakutan pada petir dan sudah jauh, menyerang Long Chen dari kejauhan. Pada saat ini, Huo Liyun, Di Feng, Si Eluo, Gui Ken, Yan Wei, dan yang lainnya tiba, menerobos air terjun petir liar. Tepat pada saat itu, langit meledak. Semburan petir mengalir deras. Bab 1972 banding 1972. Awalnya, petir hanya datang dari air mata yang telah dipotong Long Chen di langit. Tapi sekarang, bendungan itu seperti telah rusak, dan itu mengalir dari setiap bagian langit. Semua pulau nasib surgawi bergetar hebat. Petir menyebar ke segala arah. Meskipun platform takdir surgawi mampu menahan petir, bangunan di sekitarnya tidak mampu. Mereka langsung meledak. Pulau nasib surgawi dirusak oleh petir. Pemandangan indah itu berubah menjadi salah satu kehancuran. Bahkan mereka yang bermusuhan dengan pulau takdir surgawi tidak bisa menahan perasaan buruk bahwa tempat yang begitu indah sedang dihancurkan. Long Chen, dasar monster keji. Daan Veteret Alsir kehilangan semua ketenangan dan penghinaan sebelumnya. Selain beberapa bangunan yang masih berdiri, semua yang ada di dalam petir ini telah berubah menjadi puing-puing. Adapun bangunan yang selamat, itu adalah bangunan khusus. Ada beberapa orang pulau takdir surgawi di dalam diri mereka, menangis karena terkejut dan ketakutan karena mereka sekarang dikelilingi oleh petir. Mereka hanya bisa mengandalkan pertahanan bangunan untuk tetap hidup, tetapi pertahanan itu tampak setipis kertas saat ini. Ini hanyalah awal dari kesengsaraan Long Chen, dan itu hanya akan menjadi lebih kuat. Jika tidak ada yang menyelamatkan mereka, bangunan itu tidak akan selalu bisa bertahan. Tuhan pulau, selamatkan kami. Orang-orang itu menjerit. Ada ribuan. Long Chen, cepat dan tinggalkan pulau Heavenly Fate. Apakah Anda mencoba membuat begitu banyak orang yang tidak bersalah terbunuh? Teriak Anfeteret Alsir. Hahaha. Long Chen tertawa mengejek. Adapun Jiaoqi abadi sejati, Huo Liyun, dan yang lainnya, mereka ditolak oleh petir, tidak bisa dekat dengannya. Long Chen sendiri, meski dimandikan oleh petir itu, tidak terluka sedikitpun. Orang yang tidak bersalah. Mengapa itu terdengar sangat menggelikan ketika keluar dari mulut Anda? Jadi, bahkan Anda memiliki konsep orang yang tidak bersalah dalam pikiran Anda. Apakah Anda tahu berapa banyak perbuatan jahat yang telah Anda bantu? Bagaimana dengan ras burung pipit mengejar langit yang mengejar langit? Bagaimana dengan jalan yang benar? Bagaimana dengan sekte yang diam-diam Anda hancurkan? Bagaimana dengan kekacauan yang menguasai benua surga bela diri yang sengaja Anda sebabkan? Berapa banyak orang yang telah meninggal karena plot jahat Anda? Bukankah mereka juga tidak bersalah? Anda ingin berbicara tentang kepolosan dengan saya? Kalau begitu izinkan saya bertanya kepada Anda, berapa tahun yang Anda habiskan untuk menumbuhkan ketebalan kulit Anda sehingga tahan terhadap pedang dan api? Tanya Long Chen. Kamu, kamu, The Unveterate Alsir Semera Apple. Sepertinya dia masih belum mengolah kulitnya ke tingkat yang cukup tinggi. Dia sangat marah sehingga dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Pada akhirnya, dia akhirnya menemukan alasan, alasan luar biasa yang ada di balik keyakinan. Itu semua karena kamu. Jika Anda tidak menyembunyikan diri Anda, orang-orang yang tidak bersalah itu tidak akan mati. Petik 2. Jadi berdasarkan itu, bukankah kesusahan saya di Pulau Takdir Surgawi ini karena Anda? Ejek Long Chen. Karena aku. Apa? Saya mengirimi Anda tantangan dengan mengatakan bahwa saya akan menghancurkan Pulau Takdir Surgawi. Jika Anda pintar, Anda hanya akan membubarkan murid-murid Anda dan memberikan Pulau Nasib Surgawi kepada saya. Maka tidak akan ada kesengsaraan. Jadi itu semua karena Anda, kebodohan Anda, terlalu percaya diri, dan keserakahan Anda. Kalau begitu, kematian tak berdosa dari para murid Pulau Takdir Surgawi ini tidak ada hubungannya denganku. Kan? Long Chen tertawa. Kamu, omong kosong apa? Itu tidak sekuat omong kosongmu sendiri. Berhenti mengoceh. Jika kamu punya nyali, ayo gigit aku. Petik 2. Melihat Tuan Pulau Takdir Surgawi menjadi sangat marah, lelaki tua itu dan yang lainnya tertawa. Ini benar-benar pemandangan yang memuaskan. Adapun kuji anjing, dia khawatir. Kesengsaraan Surgawi ini terlalu menakutkan. Hanya gelombang pertama yang berisi petir Surgawi. Sulit untuk mengatakan apakah Long Chen bisa melewatinya atau tidak. Bahkan jika dia bisa selamat, kesengsaraan ini akan membuatnya terluka parah. Pada saat itu, apakah mereka bisa menyelamatkannya atau tidak tidak diketahui. Pada saat ini, bahkan ekspresi Li Tian Suan serius. Hanya dua orang di dunia ini yang tahu kebenaran dibalik Long Chen. Salah satunya adalah dia, dan yang lainnya adalah Ling Yun Xi. Li Tian Suan tahu bahwa Long Chen tidak akan mati di tangan orang lain. Nasib terakhirnya adalah mati dalam kesengsaraan Surgawi. Kali ini, bahkan Li Tian Suan tidak memiliki jaminan. Petir terus bergemuruh. True Immortal Jioki dan yang lainnya hampir tidak bisa tinggal di dalamnya. Mereka perlu mengeluarkan banyak energi hanya untuk maju lebih jauh. Dalam skenario semacam ini, bahkan jika mereka berhasil menyerang ke Long Chen, kekuatan mereka akan habis. True Immortal Jioki sudah menderita sekali berkat itu. Tidak ada yang mau menjadi yang kedua. Jangan tidak sabar. Setelah gelombang pertama selesai, sebelum gelombang kedua dimulai, akan ada momen singkat. Kita bisa menyerang bersama untuk membunuh Long Chen. Di Feng mengirim pesan ke yang lain. Mereka menganggup dan menyebar, mengelilingi Long Chen. Kekuatan petir ini tidak dapat menyebabkan terlalu banyak rusakan pada mereka. Karena mereka juga jenius Surgawi, mereka juga telah ditempa oleh petir Surgawi selama kesengsaraan mereka, jadi mereka memiliki beberapa perlawanan. Perisitar, Long Chen adalah seorang pembantai yang saat ini membunuh orang tak bersalah tanpa belas kasihan sedikitpun. Apa kau akan mengawasi saat mereka dibunuh? The Anfeteret Alsir tiba-tiba menoleh ke Ziyan. Perhatian semua orang segera beralih ke Ziyan. Ku Jianying dan yang lainnya mengepal. Dalam situasi seperti ini, mungkin hanya Ziyan yang memiliki kekuatan untuk membuat Long Chen terbunuh. Selama dia menginginkannya, dia bisa menggunakan musik sitarnya untuk mempengaruhi Long Chen, memperkuat hati iblisnya dan membuatnya terbunuh. Orang tua itu menyipitkan matanya. Selama Ziyan bergerak, dia tidak akan peduli dengan konsekuensinya. Dia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti anaknya. Namun, Ziyan hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Polos. Sebenarnya, saya juga tidak bersalah, tapi tidak ada yang membantu saya. Petik 2. Senyum Ziyan pahit dan mengandung perasaan mengejek. Sebenarnya, dia telah meninggalkan bagian terakhir. Pada akhirnya, satu-satunya yang telah mengulurkan tangan membantu adalah Long Chen. Di dunia Yin Yang, dia telah terpengaruh oleh kata-kata penatua agung yang nantian dan membuat perjanjian dengan tujuh string si suppressing sider untuk menekan kekuatannya dan menjadikannya peringkat sembilan celestial biasa. Dia telah melihat dunia dari sudut yang berbeda daripada perisitar. Akibatnya, begitu pandangannya berubah, dunia indah yang pernah dilihatnya menjadi keji dan tercela. Begitu orang-orang merobek penyamaran yang pura-pura mereka miliki di sekitarnya, dia melihat kegelapan dan darah. Di dunia Yin Yang, orang-orang yang pernah menghormatinya dan dengan senang hati mendengarkan penjelasannya tentang Dao berbalik untuk mengejeknya. Mereka pernah memperlakukannya seperti dewa, tetapi sekarang mereka mengangkat pisau tukang daging ke arahnya. Meskipun dia mengucapkan kata-kata yang sama, alih-alih menghormati, dia malah diejek. Dia telah sangat menderita di dunia Yin Yang selama periode ini. Membunuh orang karena keserakahan, yang kuat melahap yang lemah, dia secara pribadi mengalaminya. Yang terburuk adalah ketika dia menyelamatkan seseorang, hanya untuk membuat orang itu menikamnya dari belakang dan mencoba membunuhnya. Setelah itu, hatinya menjadi dingin. Hal yang tidak terduga adalah bahwa satu-satunya yang datang untuk membantunya adalah Long Chen, musuhnya yang ditakdirkan. Sekarang Anfeteret Alsir ingin dia menargetkan Long Chen dengan alasan menyelamatkan orang-orang, tidak bersalah, ini. Dia merasa itu hampir menggelikan. Melihat penurunan Xi'an, lelaki tua itu menghela nafas lega dan kembali ke Long Chen. Dia memiliki senyum pahit. Dia melirik Ku Jianying yang jauh dan berpikir bahwa Long Chen benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia tidak dapat menangani bahkan seorang wanita lajang. Ku Jianying tersenyum, sementara Monian memutar matanya. Dia merasa dia seharusnya tidak datang hari ini. Dia diberi pukulan dari segala arah. Xi'an ini juga telah disita. Pria yang berubah-ubah tidak dapat diandalkan, bukankah begitu, adik perempuan Ling Shan? Saya merasa seseorang harus fokus hanya pada satu orang, bisik Monian. Anehnya, Ye Ling Shan menggelengkan kepalanya. Saya tidak setuju. Seorang pria yang luar biasa harus seperti gunung yang orang lain kagumi. Mereka harus berjuang. Mereka harus berjuang. Adapun mereka yang tidak memiliki seorang wanita pun di samping mereka, itu tidak menarik. Jika orang lain tidak menginginkannya, pasti ada masalah dengan mereka. Berfokus pada satu alasan hanyalah alasan. Yang lain meremehkan mereka, jadi fokus pada satu adalah satu-satunya pilihan mereka. Petik 2. Sial, hatiku. Monian merasa malu. Benarkah ada logika seperti itu di dunia ini? Selanjutnya, untuk keluar dari mulut seorang wanita membuatnya tidak bisa berkata-kata. Dia merasa seperti Ye Ling Shan mengatakan itu hanya untuk membuatnya marah. Ekspresi The Anfeteret Alsir tenggelam pada penolakan Xi'an, dan dia akan berbicara ketika suara gemuruh terdengar. Bangunan itu akhirnya mencapai batasnya. Formasi mereka hancur, dan para murid di dalam mengeluarkan tangisan putus asa saat mereka hancur berkeping-keping. Long Chen, aku akan memastikan kamu mengalami kematian yang menyedihkan hari ini. Raung Anfeteret Alsir, kematian ribuan orang ini menempatkannya di tempat karena rencana ini dibuat olehnya. Lebih banyak suara gemuruh terdengar. Petir di langit tiba-tiba mulai melemah. Menyerang. Ini adalah waktu terbaik untuk membunuh Long Chen. True Immortal Jiaoqi memimpin serangan, menyerang bersama dengan Huo Liyun, Si Eluo, Gui Ken, Di Feng, dan empat Fate Princes. Bab 1973 banding 1973. Pemutar Audio. Ini adalah ruang penyangga dalam tempo kesusahan surgawi. Rasanya seperti istirahat sejenak. Sebelum mengumpulkan tenaga, biasanya orang akan menarik nafas dalam-dalam. Langitnya sama. Begitu gelombang kesusahan pertama selesai, gelombang kedua akan turun, tetapi pertama-tama akan ada momen singkat untuk mengumpulkan energi. True Immortal Jiaoqi dan yang lainnya telah menunggu momen singkat ini. Kesengsaraan surgawi Long Chen memang memiliki beberapa manfaat bagi mereka. Ketika mereka telah melalui kesengsaraan mereka, kilat surgawi hanya turun menjelang akhir. Ada waktu terbatas bagi mereka untuk menggunakannya untuk meredam tubuh mereka. Sekarang mereka memiliki kesempatan lain untuk melunakkan tubuh mereka. Namun, sementara True Immortal Jiaoqi dan yang lainnya bisa dengan sabar menunggu saat ini, pulau nasib surgawi tidak. Bangunan mereka telah hancur. Masing-masing bangunan itu terhubung ke inti dan formasi di bawah tanah. Itu adalah bangunan yang telah ditumpahkan darah, keringat, dan air mata dari generasi ke generasi. Mereka telah diberi makan oleh mineral di bawahnya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan telah membangkitkan semangat mereka sendiri. Mereka sangat bermanfaat bagi para murid ketika tiba waktunya untuk membaca garis takdir. Itu seperti pohon mengjulang yang mereka tanam selama bertahun-tahun telah dirobohkan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tumbuh kembali? Empat pangeran takdir bermata merah. Bagaimana mungkin mereka tidak marah dengan kerusakan yang dilakukan Longchen pada rumah mereka? Jadi sementara True Immortal Jiaoqi telah puas untuk terus menunggu, keempat pangeran takdir tidak. Jadi True Immortal Jiaoqi dan yang lainnya harus menyerang sekarang untuk memperebutkan kesempatan mereka untuk membunuh Longchen. Longchen mendengus pada serangan mereka. Teriakan naga terdengar dan portal petir muncul di belakangnya. Raungan mengguncang langit saat sambaran petir raksasa terbang. Mereka adalah drag bidang petir. Di masa lalu, Longchen tidak dapat membuat saluran besar karena kekuatannya yang terbatas. Namun, sekarang dia menggunakan energi petir kesusahan di sekitarnya untuk membuat saluran sebesar mungkin. Drag petir melonjak, menyerbu ke True Immortal Jiaoqi dan yang lainnya. Drag petir ini berkali-kali lebih kuat daripada di dunia Yin Yang. Teriakan terdengar. Sembilan drag petir muncul, memaksa kembali True Immortal Jiaoqi. Longchen tidak berniat menyerang lebih lanjut. Hal utama adalah dia tidak bisa melakukan apapun bahkan jika dia melakukannya. Jangan tidak sabar. Pertunjukan yang bagus akan dimulai nanti. Petik 2 Menurut alasannya, dia saat ini harus mengembunkan ruang astralnya. Namun, semburan petir yang liar ini tidak menyebabkan tubuhnya berubah sama sekali. Mungkin kekuatan petir saat ini tidak cukup baginya untuk memadatkan ruang astralnya, jadi dia menunggu petir yang lebih kuat. True Immortal Jiaoqi dan yang lainnya tidak punya waktu untuk mencoba menyerang lagi. Petir memadat di langit, dan sekelompok sosok humanoid turun darinya. Roh Pahlawan Kuno Para ahli bintang kehidupan tercengang melihat keberadaan seperti itu muncul. Sosok-sosok ini hanya muncul pada saat-saat terakhir kesengsaraan mereka, dan mereka akhirnya menggunakan semua kekuatan mereka untuk mengalahkan mereka. Roh Pahlawan Kuno adalah para jenius yang telah gagal dalam kesengsaraan mereka sendiri dan terbunuh. Langit telah mencap teknik mereka ke dalam diri mereka sendiri, memanggil mereka untuk kesengsaraan di masa depan. Mereka sangat kuat, dan sebagian besar ahli bintang kehidupan yang gagal dalam kesengsaraan mati bagi mereka. Seorang ahli bintang kehidupan biasa-biasanya hanya memiliki salah satu dari mereka yang muncul di akhir. Ada pun para jenius yang telah berkumpul di sini. Mayoritas dari mereka telah menemukan sembilan roh pahlawan kuno sekaligus. Sembilan adalah puncaknya. Butuh pertempuran sengit bagi mereka untuk mengalahkan roh pahlawan kuno dan menyelesaikan kesengsaraan mereka. Pertempuran itu berbahaya dan sulit, tetapi itu adalah salah satu pertempuran yang paling mereka banggakan. Sekarang, harga diri itu hancur saat mereka melihat ke langit. Pada saat ini, langit dipenuhi dengan roh pahlawan kuno. Monster macam apa dia? Siapa di bumi yang akan mengalami kesengsaraan yang begitu mengerikan? Bagaimana kamu bisa lulus? Pakar bintang kehidupan merasa mereka sudah gila. Bahkan ahli Netter Passage tercengang. Roh pahlawan kuno terbang turun dari langit, tubuh mereka terbungkus petir. Selain itu, mereka tampak tidak berbeda dari orang sungguhan. Ada pria dan wanita, tetapi mereka semua muda dan berkuasa. Semua jenis rune muncul di langit saat mereka menggunakan seni magis dan kemampuan surgawi mereka. True Immortal Jiao Qi dan yang lainnya juga terlibat perkelahian dengan mereka. Namun, orang-orang terkejut dengan betapa kuatnya mereka. Tombak True Immortal Jiao Qi menari, dan dia membunuh tiga roh pahlawan kuno dalam sekejap, mengubahnya menjadi rune petir. Itu membuat orang menghela nafas kagum. Dia layak menjadi ahli yang berdiri di puncak semua jenis surgawi. Bagi yang lain, mereka perlu menggunakan semua kekuatan mereka untuk mengalahkan roh pahlawan kuno, tetapi True Immortal Jiao Qi membunuh mereka bertiga dengan pukulan biasa. True Immortal Jiao Qi dan yang lainnya tidak lagi memiliki kesempatan untuk mengganggu Long Chen. Ada terlalu banyak roh pahlawan kuno. Mereka menutupi langit dan bumi, dan para ahli dikepung. Mereka hanya bisa membantai roh pahlawan kuno. Adapun drag petir, mereka juga tidak peduli dengan True Immortal Jiao Qi dan yang lainnya lagi. Mereka mulai melahap roh pahlawan kuno dengan gila. Terima kasih banyak, Saudara Long. Drag petir berteriak kegirangan. Mereka seperti binatang kelaparan yang akhirnya menemukan daging. Terakhir kali, kesengsaraan Legion Dragon Blue tidak cukup untuk memuaskan mereka. Adapun Lei Long, itu melahap roh pahlawan kuno yang mendekati Long Chen. Awalnya, mayoritas roh pahlawan kuno telah menyerang Long Chen, tetapi setelah melalui petir, jumlah yang mencapai dia jauh lebih rendah. Lei Long tidak perlu mengeluarkan banyak energi untuk melahapnya sama sekali. Roh pahlawan kuno sebenarnya tidak hidup. Mereka adalah sekam yang diciptakan oleh kesengsaraan. Sejak dimulainya kesengsaraan, Long Chen belum secara pribadi melakukan apapun. Satu-satunya hal yang telah dia lakukan adalah menamparkan True Immortal Jiaoki satu kali. Lalu dia baru saja berdiri di sana. Ini praktis curang. Rahang orang-orang jatuh. Siapa sebenarnya yang mengalami kesusahan seperti ini? Tidak heran Long Chen bisa mengendalikan kesusahan petir. Dia benar-benar memiliki binatang petir yang menakutkan. Petik 2 Orang-orang sekarang memahami rumor Long Chen mampu mengendalikan petir kesusahan surgawi. Sebelumnya, mereka mengira itu hanya rumor yang dibesar-besarkan, tetapi sekarang mereka menyaksikannya secara pribadi. Ahli yang tak terhitung jumlahnya gila karena iri. Tidak heran Long Chen berani menantang kesengsaraan surgawi. Dengan hausepet petir yang menakutkan, bahkan jika ada cacat setelah kesengsaraan, dia bisa menggunakan hausepet untuk menjalani tempur kedua. Binatang petir itu adalah harta yang tak ternilai harganya. True Immortal Jiaoki dan yang lainnya sangat terkejut menemukan bahwa setelah mereka membunuh roh pahlawan kuno, yang terakhir akan berubah menjadi rune petir yang akan diserap oleh mereka. Ketika mereka melewati kesengsaraan mereka, kekuatan petir tidak begitu murni. Ini, dia diberkati oleh surga. Tidak heran dia begitu kuat. Di Feng tiba-tiba mengirim pesan ke True Immortal Jiaoki, Huo Liyun, Xie Luo, Gui Ken, dan Yan Wei. Kesengsaraan petir Long Chen sangat bermanfaat bagi kami. Dia diberkati oleh surga, mengapa kita tidak melepaskan dia dari keberuntungan ini dengan berbagi kesengsaraannya. Petik 2. Bahkan Huo Liyun bisa merasakan kekuatan petir membersihkan kotoran di tubuh api barunya. Energi apinya tumbuh lebih murni. Karenanya, semua yang lain juga setuju dengan proposal Di Feng. Di Feng cukup licik, dan dia sengaja meninggalkan empat pangeran takdir. Di Feng dan yang lainnya tidak peduli tentang penghancuran pulau takdir surgawi. Mereka hanya ingin membunuh Long Chen, dan keuntungan apapun yang bisa mereka peroleh dengan melakukan itu adalah bonus. Sebelum ini, mereka khawatir bahwa keempat pangeran takdir akan dapat membunuh Long Chen sendiri, tetapi sekarang tampaknya jika mereka semua tidak bekerja sama, hanya mereka berempat yang tidak akan bisa membunuhnya. Proposal Di Feng dengan cepat menerima balasan persetujuan dari yang lain. Hanya empat pangeran takdir yang masih memelototi Long Chen, mencari peluang. Keempat pangeran takdir dapat bekerja sama dengan mulus, dan mereka memiliki taktik kombinasi mendalam yang membuat roh pahlawan kuno bahkan tidak dapat mendekati mereka. Brother Long, ini luar biasa. Salah satu drag petir berteriak kegirangan. Mereka sekarang kecanduan petir kesengsaraan Long Chen. Saat mereka melahap lebih banyak petir, mereka tumbuh lebih besar dan lebih kuat. Itu juga berarti bahwa mereka mampu melahap lebih banyak roh pahlawan kuno. Sekarang, Lei Long bahkan tidak perlu bergabung. Lei Long menyusut dan dengan sabar melingkari tubuh Long Chen, menyaksikan sembilan petir itu berteriak. tiba-tiba kepalanya mengusap wajah Long Chen. Long Chen tidak tahan untuk tidak memarahi, sudah cukup bagiku untuk memiliki bahasa yang buruk. Kamu seharusnya tidak mempelajarinya. Petik 2 Lei Long tumbuh semakin cerdas dan itu benar-benar memarahi drag petir sebagai orang desa tanpa pengalaman, membuat Long Chen tidak bisa berkata-kata. Lei Long sebenarnya mencerminkan kata-katanya sendiri. Sepertinya itu telah dirusak olehnya. Ledakan. Langit bergetar dan petir lima warna turun. Satu demi satu binatang petir raksasa datang menderu-deru. Ini adalah puncak petir lima warna. Bab 1974. Jenis kesengsaraan ini hanya ada dalam legenda. Namun, di luar kota Suan Timur, para ahli yang tak terhitung jumlahnya telah berhasil menyaksikan petir legendaris ini. Pada saat itu, Ye Qing Kuang lah yang memanggil kesusahannya dan dibunuh oleh Long Chen. Pada saat itu, Long Chen telah memprovokasi langit, menghasut petir lima warna ini untuk turun. Petir semacam ini tidak bisa lagi disebut kesengsaraan surgawi. Itu adalah hukuman surgawi. Kesengsaraan surgawi hanyalah cobaan, tetapi hukuman surgawi adalah membunuh. Long Chen telah membuat marah surga. Kesengsaraan petir ini sangat kuat. Tukian Xiang tidak bisa menahan tinjunya saat melihat begitu banyak binatang petir turun dari langit. Anak-anak nakal, terlihat baik-baik saja. Lihat bagaimana Long Chen bahkan tidak berkedip di hadapan amarah surga. Kemudian lihat dirimu sendiri. Saya memukul Anda beberapa kali dengan tongkat, dan Anda lari seperti kelinci. Bukankah kalian semua pengecut? Orang tua itu mengguncang tongkatnya pada Bau Buping dan yang lainnya. Huff, kesengsaraannya akan berakhir sebentar lagi. Tapi Anda datang untuk menemukan masalah dengan kami sepanjang hari. Apakah menindas si kecil membuat Anda tampak kuat? Jika kamu memiliki kemampuan, maka ayo bertarung setelah kita mencapai alam Netter Pasej juga. Kata Bau Buping. Bocah kecil, bagus. Jadi kamu berani memiliki mulut yang tangguh. Kalau begitu kalian semua, tunggu saja, dengus lelaki tua itu. Pelaporan, itu hanya Bau Buping. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Murid lainnya buru-buru mengangkat tangan untuk menyatakan bahwa mereka tidak bersalah. Jadi kamu bahkan tidak berani memiliki mulut yang keras. Anda bahkan lebih pengecut. Tunggu saja, teriak orang tua itu. Kali ini, semua murid heaven-splitting battle sekte layu seperti bunga yang bertemu dengan es malam. Ku Jianying dan yang lainnya menggelengkan kepala. Jika dia bertindak begitu kuat, maka murid-muridnya akan hidup di bawah bayang-bayangnya. Bagaimana mereka akan tumbuh? Cara sekte pertempuran pemisahan surga membesarkan murid-muridnya benar-benar unik. Binatang petir lima warna masih meraung di langit, berada dalam fase mengumpulkan energi. Pada saat ini, empat pangeran takdir menyerang Longchen, tetapi mereka diblokir oleh drag petir. Apun True Immortal Jiao Qi dan yang lainnya, sayangnya, satu langkah lebih lambat. Sebelum mereka bisa melakukan apapun, ribuan binatang di langit meraung dan hancur seperti meteorit. Itu seperti penghalang yang telah rusak. Ini bukan puncak petir lima warna. Petir itu mengandung energi yang berbeda. Di antara kerumunan, Hu Feng tiba-tiba menjerit kaget. Ledakan. Binatang petir pertama menabrak platform takdir surgawi. Sebuah lubang besar benar-benar muncul, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Platform takdir surgawi yang sangat tangguh sebenarnya tidak dapat bertahan. Satu kura-kura naga raksasa telah muncul. Itu adalah warna kuning kekuningan, dan ketika itu membuka mulutnya, sebuah bola raksasa berwarna bumi melesat ke arah Longchen. Longchen akhirnya harus bergerak, menghindari serangan itu. Akibatnya, itu melesat melewatinya, meninggalkan jurang yang dalam di pulau takdir surgawi. Ini adalah rahang jatuh. Serangan ini memiliki kekuatan untuk memusnahkan ahli nether passage biasa pada langkah pertama. Bagaimana seorang murid transformasi jiwa yang menyerang ranah bintang kehidupan dapat menyebabkan kesengsaraan yang mengerikan. Yang paling mengejutkan dari semuanya adalah penyunaga benar-benar menggunakan energi bumi. Bagaimana serangan binatang petir mengandung energi elemen tanah di dalamnya? Itu tidak mungkin. Orang-orang merasa seperti menjadi gila. Serangan elemen bumi itu menggulingkan pemahaman mereka tentang kesengsaraan surgawi. Ini adalah petir dewa lima elemen. Petir surgawi mengandung energi logam, kayu, air, api, dan bumi. Mereka bisa disebut energi logam petir, energi kayu petir, del. Kekuatan penghancurnya benar-benar mengejutkan. Daois Heavenly Feather tiba-tiba berbicara, namun, tidak satupun dari itu yang penting. Lalu apa poin pentingnya? Daois Heavenly Feather tersenyum tipis tetapi tidak menjawab. Semakin banyak binatang petir turun, menyerang Longchen. Bentuknya bermacam-macam, naga, burung phoenix, gajah, bahkan ada yang berbentuk pohon raksasa. Pohon raksasa itu mengeluarkan sinar cahaya surgawi yang seperti pedang. Drek petir meraung dan membentuk penghalang raksasa di depan Longchen saat mereka menyerang binatang petir surgawi ini. Namun, sementara mereka mampu melahap roh pahlawan kuno dengan mudah, binatang petir surgawi ini melawan balik, jadi jauh lebih sulit untuk memakannya. Saat mereka merobek tubuh binatang petir surgawi, mereka melahap energi mereka. Mereka terkejut menemukan bahwa saat mereka melahapnya, energi mereka sendiri bertambah dengan cepat. Membunuh mereka, Drek petir menjadi liar karena ekstasi. Di mata mereka, binatang petir surgawi ini telah berubah menjadi potongan besar daging lesat yang tidak bisa mereka tolak. Adapun Lei Long, itu juga dipaksa untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Binatang petir ini juga sangat bermanfaat karena mereka bukan lagi benih kecil. Mereka mungkin bukan potongan daging yang kaya, tapi setidaknya itu makanan pembuka. Longchen dilindungi di belakang mereka. Binatang petir surgawi tidak dapat menghubunginya. Namun, True Immortal Jiaoqi dan yang lainnya dilemparkan ke dalam kekacauan. Binatang petir surgawi ini memiliki kekuatan untuk membunuh ahli Netter Passage, dan jumlah mereka tidak terbatas. Para ahli ini dipaksa untuk fokus pada mereka. Semua pulau nasib surgawi bergetar hebat. Kekuatan mereka sangat menakutkan. Binatang petir dewa elemen bumi khususnya menyebabkan kerusakan besar pada platform nasib surgawi. Sepertinya itu bisa pecah kapan saja. Wajah Lama Danfeteret Alsir bergerak-gerak. Sekarang dia menyesali banyak hal. Dia telah membawa Serigala ke rumahnya dan tidak bisa mengusirnya. Wajahnya hijau, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Kesengsaraan Longchen terlalu menakutkan. Jika dia menyentuhnya, dia akan dirasakan oleh Tao surgawi. Selain itu, dia bukan murid bintang kehidupan. Jika seorang ahli Netter Passage tiba-tiba masuk, itu seperti membuang minyak ke dalam kompor. Dia pasti akan mati. Adapun murid bintang kehidupan, satu-satunya yang mampu menanggung kesengsaraan yang menakutkan ini adalah orang-orang yang sudah masuk. Orang lain akan mati. Mungkin satu-satunya yang mampu menimbang timbangan adalah Ziyan. Namun, Ziyan masih menonton dengan tenang. Alsir yang tidak terkekang telah mencoba menghubunginya beberapa kali, tetapi dia tidak menanggapi. Dia bahkan diam-diam mengundang Hu Feng untuk pergi, tetapi Hu Feng menjawab dengan diam, membuatnya marah. Dia memohon bantuan surga, tetapi tidak ada bantuan yang datang. Dia memohon pada bumi, tapi dia tidak mendapat jawaban. Sekarang hal-hal telah berkembang ke titik ini, satu-satunya harapan adalah bagi empat pangeran takdir dan yang lainnya untuk membunuh Long Chen. Saudara magang senior Long Chen tidak menyerang. Jika dia menyerang mereka, dia pasti bisa melukai mereka. Kenapa dia tidak melakukan apapun? Bisik salah satu murid aliansi surga bela diri. Mereka bisa melihat bahwa True Immortal Jiao Qi dan yang lainnya merasa sulit untuk menangani binatang petir surgawi. Adapun Long Chen, dia hanya berdiri di sana, tanpa niat menyerang. True Immortal Jiao Qi dan yang lainnya belum habis-habisan, juga tidak bisa, karena kartu truf mereka akan diekspos di depan Long Chen dan yang lainnya. Tidak ada yang sebodoh itu melakukan itu. Beberapa kartu truf tidak akan berguna selama lawan mereka tahu tentang mereka. Hanya ketika lawan mereka tidak tahu tentang mereka barulah kartu truf memiliki efek paling besar. Perbedaan ini sangat penting pada level mereka, ketika perbedaan di antara mereka sangat kecil sehingga sedikit pun dapat menentukan kemenangan atau kekalahan. Selain dengan santai menamparkan wajah True Immortal Jiao Qi, Long Chen tidak menyerang mereka. Orang lain tidak dapat memahami apa yang dia pikirkan. Kamu tidak mengerti betapa menakutkannya kesengsaraan petir ini. Long Chen harus mempertahankan kondisi puncaknya untuk menangani fase terakhir dari kesengsaraan, kata Daoist Heavenly Feather. Dia benar-benar menjawab murid biasa itu. Maksudmu, ini bukan gelombang terakhir, tanya muridnya. Tentu saja tidak. Bahkan seseorang yang sekuat Long Chen hanya akan memiliki kesempatan kecil untuk selamat dari kesengsaraan ini. Jika Long Chen tidak menyerang, itu karena dia tidak berani. Setiap kekuatan dapat mempengaruhi hasil akhir. Long Chen tidak akan menyanyiakan energinya untuk membunuh mereka. Selain itu, True Immortal Jiao Qi dan yang lainnya mampu pergi jika mereka merasakan bahaya karena kesengsaraan terkunci pada Long Chen. Selama mereka melarikan diri dari jangkauannya, kesengsaraan tidak akan mengganggu mereka. Sebagai empirins, mereka disukai oleh surga. Jadi mengabaikan apakah Long Chen bisa membunuh mereka atau tidak, jika dia mencoba, dia masih akan mati karena kesengsaraannya sendiri, kata Daoist Heavenly Feather. Orang-orang kaget mendengarnya. Awalnya, mereka merasa ini akan menjadi gelombang terakhir. Sudah ada beberapa gelombang, dan kesengsaraan sudah sangat kuat. Apakah tidak ada yang penting? Tuan, Long Chen, Yezikyu menggigit bibirnya. Anak bodoh, jangan coba-coba menipu dirimu sendiri. Apakah menurut Anda jika saya mengatakan dia bisa lulus, dia akan lulus. Tetaplah menonton. Daoist Heavenly Feather memegang tangan Yezikyu, menjabatnya. Setelah satu jam, seberkas petir menyala di langit. Itu mengikuti jalan yang sama dengan sambaran petir pertama yang menandai dimulainya kesengsaraan. Sekarang setelah menyala lagi, itu membentuk gerbang petir raksasa. Tekanan apokaliptik yang menakutkan turun. Sekarang adalah awal Longchen mendonga dan menarik nafas dalam-dalam. Niat pertempuran berkecamuk di matanya saat dia melihat gerbang petir yang berukuran hampir sama dengan semua pulau nasib surgawi. Bab 1975. Gerbang petir di langit perlahan terbuka. Semakin banyak binatang petir turun dari dalam, dan mereka jelas lebih banyak dari sebelumnya. Namun, ada tanda petir di kepala mereka. Generasi senior tercengang oleh pemandangan itu. Tanda surgawi dari Heavenly Tao. Longchen benar-benar membuat marah para Tao surgawi. Petik 2. Tanda ini mewakili keinginan dunia. Ketika itu muncul, itu berarti dunia bermaksud memusnahkan seseorang. Dengan kata lain, Longchen tidak bisa lagi berada di dalam Heavenly Tao. Ledakan. Ketika binatang petir pertama dengan tanda itu turun, salah satu drag petir pergi untuk memblokirnya. Namun, itu benar-benar dikirim terbang. True Immortal Jiao Qi dan ekspresi yang lainnya berubah. True Immortal Jiao Qi menerima salah satu pukulan mereka, mengakibatkan dia hampir kehilangan cengkeramannya pada tombaknya. Apa yang kita lakukan? Tanpa habis-habisan, tidak mungkin kita bisa memblokir mereka. Jika kita benar-benar habis-habisan, apakah kita masih bisa membunuh Longchen setelah mengekspos kartu truf kita? Yan Wei mengirim pesan ke yang lainnya. Kami tidak bisa mengekspos kartu truf kami. Membunuh Longchen lebih penting. Ayo pergi. Di Feng mendesah. Mustahil. Jika kita pergi, pulau nasib surgawi akan dihancurkan oleh kesengsaraan. mengamuk salah satu pangeran takdir. Maaf, kami tidak memiliki kemampuan. Jika Longchen mempelajari kartu truf kita dan berjaga-jaga, dia mungkin bisa kabur. Kita harus menyelamatkan mereka untuk membunuhnya. Segala sesuatu yang lain tidak penting jika dibandingkan, kata Di Feng. Dia yang pertama pergi. Ledakan. Namun, tepat pada saat itu, ekspresinya berubah. Selusin binatang petir benar-benar memblokirnya. Diserang oleh begitu banyak orang, dia batuk darah meski terhalang dengan tergesa-gesa. Saat dia terluka, pedang petir ditembakkan ke belakang kepalanya. Tidak baik, petir sudah gila. Itu tidak lagi membedakan antara orang-orang di dalam kesengsaraan. Ekspresi Sieluo dan yang lainnya berubah. Mereka adalah empirean yang kuat yang diberkati oleh surga. Meskipun binatang petir sebelumnya ganas, mereka masih lembut dibandingkan dengan mereka. Tapi sekarang, mereka terkejut menemukan bahwa binatang petir baru tidak lagi peduli bahwa mereka adalah empirins. Binatang petir itu sepenuhnya berniat untuk memusnahkan mereka. Lari, jika kita masih tidak lari, itu akan terlambat. Teriak Huo Liyun. Dia akhirnya takut. Awalnya, mereka mengandalkan status mereka sebagai empirins dengan keberuntungan karma yang besar untuk melindungi mereka dari Heavenly Tao. Mereka seharusnya bisa datang dan pergi sesuai keinginan mereka. Tetapi sekarang mereka menemukan bahwa mereka salah. Jika mereka masih tidak pergi, mereka mungkin harus menanggung seluruh kesengsaraan petir dengan Long Chen. Sayangnya bagi mereka, mereka jelas terlambat satu langkah. gerbang di langit sangat besar, dan mereka berada di tengah. Oleh karena itu, mereka dikepung. Bergabunglah bersama dan serang, teriak Di Feng. Keempat pangeran takdir tidak mau, tetapi jika Di Feng dan yang lainnya menolak untuk bergabung, hanya mereka berempat yang tidak dapat membunuh Long Chen. Jika Di Feng dan yang lainnya pergi tanpa mereka, mereka akan terjebak di sini dalam kesengsaraan Long Chen dan pada akhirnya akan terbunuh. Tanpa pilihan lain, mereka mengikuti Di Feng dan yang lainnya. Bergandengan tangan, mereka secara paksa meledakkan jalan melalui binatang petir. Mereka dengan cepat menyerbu keluar dari pulau takdir surgawi, tetapi binatang petir terus mengejar mereka. Masuk, True Immortal Jiauqi berteriak, memanggil kuda surgawi dan kereta perang kilin. Mereka segera melompat ke kereta, melarikan diri. Binatang petir terus mengejar, tetapi pada jarak tertentu, mereka sepertinya ditarik kembali oleh gerbang petir dan dipaksa untuk berhenti. Melihat semua itu, orang-orang bahkan tidak dapat bersuara. Jenis kesengsaraan apa itu, karena bahkan tidak peduli dengan Empirins. Bukankah Empirins seharusnya menjadi favorit surga? Inikah cara surga memperlakukan putra kesayangan mereka? Kesengsaraan seorang Empirean dipenuhi dengan kehidupan, tetapi kesusahan ini bukanlah cobaan, itu adalah penghancuran murni. Hanya setelah kesengsaraan berhenti mengejar mereka, Jiaoki abadi sejati menghentikan kereta. Mereka semua memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang. Setelah melompat untuk membunuh Long Chen, mereka terpaksa melarikan diri dengan menyedihkan bahkan tanpa menyentuh rambut di kepala Long Chen. Yah, tidak tepat untuk mengatakan mereka tidak menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya. Setidaknya True Immortal Jiaoki telah bertemu dengan sentuhan tangan Long Chen dengan wajahnya. True Immortal Jiaoki, kamu telah membual begitu banyak sebelum ini. Katakan padaku, apakah wajahmu sakit sekarang? Mo Nian tertawa. Sebelum ini, True Immortal Jiaoki telah mengucapkan banyak kata-kata sombong, seperti dia secara pribadi akan memotong kepala Long Chen. Tapi sekarang, selain ditampar, sepertinya dia bahkan belum berhasil menyentuhnya. Mo Nian, True Immortal Jiaoki mengatupkan giginya dengan marah. Apa, Anda ingin menggigit saya? Tanya Mo Nian dengan jijik. Suara gemuruh terdengar, binatang petir tak berujung begitu kuat sehingga bahkan Drake tidak dapat menghentikan mereka. Mereka hanya mampu melahap sebagian dari mereka, tetapi mayoritas berhasil melewatinya. Long Chen akhirnya terpaksa bertarung. Dia memiliki tombak pertempuran jiwa petir liar di tangan dan sayap petir di punggungnya. Dengan setiap serangan tombaknya, monster petir meledak. Saudara magang senior Long Chen perkasa. Melihat bahwa Long Chen begitu kuat begitu dia bertarung secara pribadi, murid-murid aliansi surga bela diri bersorak. Ratusan binatang petir hancur berantakan, berubah menjadi rune. Mereka juga tidak bisa membantu melirik True Immortal Jiouki dan yang lainnya. Para ahli ini telah terpaksa melarikan diri di depan binatang petir, tetapi Long Chen mampu dengan mudah membunuh mereka. Perbedaan antara kedua kelompok itu sangat besar. Apa seni teladan petir yang kuat, desah salah satu sesepu aliansi surga bela diri? Ini bukan karena seni teladannya yang kuat, itu kekuatan gunturnya. Itu berasal dari sumber yang sama dengan petir kesusahan. Dia memadamkan api dengan api. Kehendak Heavenly Tao terkandung dalam petir ini, sementara Empirin seperti True Immortal Jiouki dan yang lainnya tidak memiliki keberanian untuk melawan Heavenly Tao. Itu sebabnya mereka kabur, kata Ku Jianying. True Immortal Jiouki, kesombongan idiot itu tidak mengenal batas. Dia benar-benar menyebut dirinya True Immortal. Itu hanya menunjukkan betapa konyolnya rasa percaya diri Swanbeast yang berlebihan pada diri mereka sendiri telah tumbuh, Ejek Monian. Judul True Immortal diberikan hanya kepada mereka yang telah mencapai puncak kultivasi. Lebih jauh, itu tidak pernah diberikan sendiri. Itu adalah sesuatu yang diberikan orang berdasarkan pencapaian mereka. Misalnya, Daoi's Heavenly Feather telah mengambil jalur kultivasi elemen S ke tingkat yang sama sekali baru, jadi dia diberi nama seperti itu. Adapun Jiouki abadi sejati, dia bukan apa-apa. Meskipun dia jenius, dia tidak benar-benar membuat apapun sendiri. Gelarnya diberikan sendiri, jadi Monian sudah lama merasa sangat jijik padanya. Mendengar ini, Ku Jianying benar-benar tersenyum. Di dunia ini, benar bisa salah dan salah bisa benar. Selama Anda mengatakan cukup banyak hal yang salah, orang akan percaya bahwa itu benar. Monian, beritahu aku, jika kamu bertemu dengan seorang idiot, apa yang akan kamu lakukan? Petik 2. Tampar saja sampai mati, kata Monian. Ye Lingshan menahan tawa. Apa? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Tanya Monian. Tuanku mengajukan pertanyaan yang sama kepada Longchen, tapi dia memberikan jawaban yang jauh lebih baik, kata Ye Lingshan. Apa yang dia katakan? Dia berkata, jika dia bertemu dengan seorang idiot, dia akan memuji semua yang mereka katakan dan membesarkan mereka menjadi idiot yang lebih besar. Monian tiba-tiba mengerti. Maksud Mutru Immortal Jiao Qi, atau mungkin seluruh Suan Bis, sedang dipersiapkan untuk memiliki rasa ego yang berlebihan. Ku Jianying tersenyum dan tidak menjawab. Artinya jelas, Suan Bis adalah sekelompok idiot yang memiliki kebanggaan luar biasa. Jika ada yang mau, mudah saja untuk membuat kepercayaan diri mereka meningkat. Namun, bukan Longchen yang melakukan itu. Saat mereka berbicara, Longchen terus merobek binatang petir. Lei Long dengan liar menyerap rune petir, memperkuat dirinya sendiri dan meneruskan energi ke Longchen. Ada begitu banyak rune petir yang memenuhi udara sehingga petir pun mendapat manfaat dari pertarungan Longchen. Itu membuat mereka semakin bersyukur padanya. Tubuh Longchen sendiri menyerap rune petir ketika dia menyentuhnya. 108 ribu bintang di tubuhnya mulai aktif, menunjukkan bahwa ia mulai memadatkan ruang astral. Berhenti menyerapnya. Tunggu gelombang terakhir, sebuah suara terdengar di benak Longchen, dan dia segera berhenti menyerap tanda petir. Namun, dia kemudian menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Bab 1976. Evil Moon, apakah itu kamu? Tanya Longchen. Apakah saya? Evil Moon dikejutkan oleh pertanyaan yang tiba-tiba ini. Jantung Longchen berdebar kencang. Jika bukan Evil Moon yang baru saja berbicara, lalu siapa itu? Saat dia terganggu, pedang petir menembus bahunya, menyebabkan semburan darah. Longchen segera berhenti memikirkan suara itu. Dia harus fokus membunuh binatang petir. Ada gerbang petir raksasa di langit, tapi ada juga saluran petir di belakang Longchen yang terhubung ke bidang petir. Di sisi lain saluran, ada drag petir yang tak terhitung jumlahnya dengan gila-gilaan melahap rune petir yang datang melalui. Drag petir ini lebih kecil, dan terkadang mereka akan meledak begitu saja setelah memakan seteguk rune. Mereka tidak cukup kuat untuk menyerap kekuatan petir yang begitu kuat. Namun, yang lebih kuat melahap mereka dan meraung kegirangan. Ini adalah berkat terbesar dalam hidup mereka. Di atas langit, Raja Drek Perak memelototi saluran, bertanya-tanya apakah Longchen menipunya. Mengapa bahkan pada saat seperti itu, dia tidak memanggilnya. Terakhir kali, itu agak memalukan selama kesengsaraan Dragon Blood Legion seperti yang terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, menunggu Longchen untuk memanggilnya kali ini. Itu akan membuatnya tampak lebih seperti raja. Namun, bahkan sekarang, Longchen tidak menyebutnya. Tanda petir surgawi yang keluar dari saluran sangat menarik untuk itu, tetapi sekarang rasanya akan memalukan untuk memperebutkan sisa-sisa itu. Meskipun Longchen membunuh binatang petir dengan cepat, semakin banyak dari mereka yang datang dari langit. Selanjutnya, mereka semakin kuat. Semua pulau nasib surgawi bergetar, dan tidak lama kemudian platform nasib surgawi hancur. Tapi itu belum semuanya. Tanah terus tenggelam. Beberapa serangan energi petir logam sangat kuat sehingga mereka menembus lubang raksasa ke pulau itu. Jika ini terus berlanjut, itu benar-benar tidak akan lama sebelum pulau nasib surgawi dihancurkan. Itu membuat mereka memikirkan apa yang dikatakan Longchen. Longchen mengatakan bahwa benua surga bela diri tidak lagi memiliki pulau nasib surgawi. Kita tidak bisa membiarkan Longchen menyelesaikan kesengsaraannya. Kita harus memikirkan cara untuk mengganggunya. Kata Anfeteret Alsir. Jika Anda ingin mengganggunya, itu sederhana. Biarkan aku, seorang jiaoqi abadi sejati yang jahat tiba-tiba memikirkan sesuatu. Longchen, lihat ini. Seorang tetua muncul di tangan True Immortal Jiaoqi. Dia setengah pingsan dan tenggorokannya ditahan. Dia tidak bergerak, tetapi ada tanda berwarna pelangi di dahinya, dengan aura yang menunjukkan bahwa dia adalah ahli Netter Passage yang kuat. Ini adalah aura ras burung gereja yang mengejar langit menelan langit. Teriakan kaget terdengar. Apa yang dia lakukan? Saya akan menyarankan Anda untuk tidak melakukan hal bodoh. Longchen berbalik untuk melihat True Immortal Jiaoqi, niat membunuh yang sedingin es di matanya. Dia tahu apa yang akan dilakukan True Immortal Jiaoqi. Darah berceceran saat tubuh sesepuh itu jatuh ke tanah tanpa kepalanya. Kepalanya ada di tangan True Immortal Jiaoqi. Adapun tubuh yang jatuh, itu berubah menjadi bentuk sebenarnya dari Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Apa katamu? Saya tidak mendengarnya dengan jelas. Sesuatu tentang melakukan sesuatu yang bodoh. Mengejek Jiaoqi abadi sejati. True Immortal Jiaoqi melambaikan tangannya dan puluhan orang dari Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow muncul. Dengan ayunan tombaknya, kabut darah memenuhi udara. Sebenarnya, orang-orang itu hanyalah mayat. Jiwa mereka telah diekstraksi untuk mempelajari rahasia mereka. Namun, mayat mereka masih memiliki sedikit kehidupan. Karena True Immortal Jiaoqi belum punya waktu untuk menangani mayat-mayat ini, dia sekarang membawa mereka ke depan Longchen. Haha, bukankah kamu sangat sombong? Kalau begitu, datanglah padaku. Aku hanya memburu orang-orang Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow karena kamu, jadi datanglah padaku. Saya memiliki kereta perang kilin, dan Anda tidak dapat menangkap saya. Anda hanya akan bisa menonton saat saya membunuh mereka. Kamu sampah? Hahaha. True Immortal Jiaoqi tiba-tiba mengeluarkan seorang wanita muda. Dia juga dari Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, tapi dia memiliki ekspresi ketakutan. Saya berencana membesarkan wanita ini agar memiliki anak-anak saya untuk melihat apakah saya dapat melahirkan generasi yang lebih kuat, tetapi sekarang saya telah mengubah gagasan. Saya pikir saya akan membunuhnya dan mengulitinya perlahan. Petik 2. Kamu menang. Long Chen menarik napas dalam-dalam. Haha, menang begitu saja. Tidak-tidak, pertunjukan yang bagus masih akan datang. Jangan terburu-buru, aku. Dentingan. Tubuh True Immortal Jiaoqi bergetar. Penglihatannya melintas, dan wanita di tangannya lenyap. Wanita itu muncul kembali di sisi Ziyan. Memegang sitar penekan tujuh tali laut, Ziyan dengan dingin menatap Jiaoqi Abadi sejati. Aku, Ziyan, jarang mengutuk orang, tapi saat ini aku tidak punya pilihan selain mengatakan bahwa kamu benar-benar sampah. Yezikiu perlahan melepaskan pedangnya, Monian menyingkirkan busurnya, dan kematian Hu Feng sekali lagi mulai berputar perlahan. Masing-masing dari mereka memiliki niat membunuh di mata mereka. Ku Jianying memiliki ekspresi menghina. Desuan Bis telah dibesarkan menjadi idiot yang lebih besar oleh Pil Fali. Bahkan para ahli dari Kam Netral tidak dapat mempertahankan kenetralan mereka. Kamu, True Immortal Jiaoqi terkejut dan marah. Dia mengarahkan tombaknya ke Ziyan. Tapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, suara Long Chen terdengar dari dalam petir. True Immortal Jiaoqi, kamu menang. Aku tidak punya pilihan selain mengubah rencanaku karena kebodohanmu. Petik 2 Long Chen tiba-tiba terbang ke sisi lain dari Pulau Takdir Surgawi. Tidak baik, ekspresi Anfeteret Alsir berubah. Dia sudah tahu apa yang Long Chen rencanakan. Saat dia bergerak, kesengsaraan mengikutinya. Bagian tak tersentuh dari Pulau Takdir Surgawi terkoyak. Bangunan yang tak terhitung jumlahnya menyala dan menyerang Long Chen, tetapi sayangnya, Pulau Nasib Surgawi selalu menjadi keberadaan misterius yang tidak ada yang berani memprovokasi, jadi pertahanannya tidak terlalu kuat. Long Chen dengan mudah menghindari serangan itu dan langsung pergi ke Istana Utama. Murid-murid di dalam melarikan diri untuk hidup mereka. Ada lebih dari sepuluh ahli Neter Pasej yang dengan berani menyerbu ke dalam kesusahan petir untuk membunuhnya, tetapi segera setelah mereka memasuki kesengsaraannya, pedang petir Surgawi terkondensasi, dengan kekuatan yang lebih besar, mengubah para ahli Neter Pasej menjadi tidak lebih dari debu. Long Chen menyerbu ke Istana. Binatang petir mencoba mengikutinya, tetapi istana itu terlalu besar. Jadi, mereka mulai menyerang Istana dengan gila. Semua bangunan di sekitarnya hancur berantakan. Murid-murid yang tidak punya waktu Mereka tidak menyangka Long Chen bisa menyeret kesengsaraan. Harus diketahui bahwa orang lain dikurung di wilayah tertentu ketika mereka mengalami kesengsaraan. Tindakan Long Chen sekali lagi menggulingkan pemahaman mereka tentang kesengsaraan Surgawi. Hanya dalam beberapa detik, Istana itu hancur. Binatang petir terus mengejar Long Chen, dan apapun yang menghalangi mereka hancur berantakan. Dia memimpin pasukan binatang petir ini di seluruh pulau Takdir Surgawi. Akibatnya, para murid menangis untuk ayah dan ibu mereka saat mereka berlari. Long Chen, kamu, cepat dan berhenti. Raung Anfeteret Alsir. Tapi Long Chen mengabaikannya. Sangat cepat, semua pulau nasib Surgawi berubah menjadi reruntuhan. Sebenarnya aku tidak menemukannya. Long Chen terkejut. Setelah berkeliling pulau, dia tidak menemukan apa yang dia cari. Dia memulai putaran lain. Kekuatan guntur di udara tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Binatang petir juga tumbuh lebih kuat, dan pulau nasib Surgawi sekarang dipenuhi dengan lubang. Saya mengerti. Orang ini, dia benar-benar kejam. Monian tiba-tiba mengerti. Apa yang dia lakukan? Tanya Ye Ling Shan. Tebak. Tiba-tiba, tanah meledak. Altar bawah tanah raksasa muncul di bawah salah satu istana. Altar itu memiliki potongan raksasa yang muncul di dalamnya dari salah satu serangan binatang petir, dan sebagai hasilnya, cahaya Surgawi yang cemerlang bersinar dari celah itu. Melihat cahaya Surgawi itu, semua orang berteriak kaget. Mereka menyadari apa yang direncanakan Long Chen. Long Chen, kamu berani. The Anfeteret Alsir akhirnya takut. Itu adalah kolam surga dan bumi Surgawi Pulau Takdir Surgawi. Itu adalah mata air Surgawi mereka, tempat di mana semua keberuntungan karma mereka terkondensasi. Jika itu dihancurkan, Pulau Nasib Surgawi perlahan akan memudar sampai tidak ada lagi. Bahkan dewa tidak akan bisa menyelamatkan mereka. bertahun-tahun yang lalu, ketika Sekte Sihir Penekan Surga telah menjadi salah satu dari tiga Sekte Surgawi besar bersama dengan Sekte Suantian Dao dan Sekte Pertempuran Pemisahan Surga, Long Chen telah menghancurkan kolam surgawi mereka, mengakibatkan mereka menghilang diam-diam dari dunia ini. Itu adalah salah satu hukum Tau Surgawi, kekuatan yang tak tertahankan. Setelah kolam surgawi mereka dihancurkan, itu menunjukkan bahwa takdir sekte ini telah habis. Dunia tidak lagi menerima keberadaan mereka. Long Chen terbang, tetapi dia baru saja mendekatinya ketika sinar pedangki menebas ke arah Long Chen. Pedangki yang menakutkan itu memusnahkan binatang petir apapun yang menghalangi jalannya. Long Chen segera merasakan firasat buruk. Sayap petirnya mengepak, dan dia buru-buru mundur. Pedangki itu baru saja merindukannya. Dia nyaris tidak dipotong menjadi dua. Bab 1977 Hati Long Chen bergetar. Seorang pria parubaya berjubah daoi setelah muncul, memegang pedang tembus pandang. Semuanya bisa berakhir di sini hari ini. Aku, Ji Wu Ming, mengaku kalah. Mengakhiri permusuhan kita di sini akan menguntungkan semua orang. Pria parubaya itu berbicara dengan dingin kepada Long Chen. Dia sebenarnya bisa mengabaikan kesengsaraan surgawi. Kemunculan pria parubaya ini mengejutkan banyak orang. Siapa dia? Jadi Anfeteret Alsir sebenarnya hanyalah wakil kepala pulau. Dia adalah tuan yang sebenarnya, kata Litian Suan dengan heran. Pangeran Nasib Pulau Takdir Surgawi adalah satu-satunya yang memenuhi syarat untuk mewarisi posisi tuan pulau. Setiap pangeran nasib memiliki seorang wakil. Satu tetap di dalam, sementara satu menangani urusan luar. Itu adalah deputi yang menangani bisnis Pulau Takdir Surgawi dan dunia luar, sementara pangeran sejati fokus sepenuhnya pada budidaya. Mereka jarang menginjakan kaki keluar dari pulau nasib surgawi seumur hidup mereka. Adapun pria parubaya ini, dia telah meluncurkan serangan kuat yang hampir membunuh Longchen, namun dia masih belum merasakan kesengsaraan. Itu sangat aneh. Orang ini memiliki aura yang aneh, yang sulit dipahami orang dengan jelas. Adapun senjatanya, itu bukan penguasa klasik pulau nasib surgawi tetapi pedang tembus pandang. Ada banyak bintang yang berkedip-kedip di dalam pedang. Seolah-olah aliran kosmos terkandung di dalamnya. Melihatnya akan membuat seseorang merasa seperti pikiran mereka sedang ditarik. Itu item divine inti Heavenly Fate Island, fantasy star sword. Iya, dia harus menjadi master pulau yang sebenarnya, kata Ku Jianying dengan muram. Ji Wuming menatap dingin ke arah Longchen. Longchen merasakan aura yang aneh tapi tajam mengunci dirinya bahkan melalui kesengsaraan. Longchen mencibir, mengakhiri permusuhan kita di sini. Apakah Anda berbicara omong kosong dengan saya? Saya tidak pernah memprovokasi pulau takdir surgawi. Itu adalah pulau nasib surgawi yang terus-menerus melawanku, bahkan menggunakan cara-cara tercelah melawan orang-orang di sampingku. Bukankah adegan saat ini persis seperti yang Anda inginkan? Dan sekarang Anda ingin mengakhiri segalanya dan Anda pikir Anda bisa menakut-nakuti saya dengan pedang. Biarkan aku memberitahumu, tidak ada yang aku, Longchen, tidak berani lakukan. Longchen tiba-tiba melemparkan tombak petirnya ke kolam surgawi di bawahnya tanpa ragu-ragu. Mengadili kematian, Ji Wuming sangat marah, dan pedang Ki yang tajam menebas. Pada saat itu, semua orang dengan jelas melihat bintang-bintang mengalir di dalam pedangnya, dan cahaya aneh menembus kehampaan. Ledakan. Tombak petir Longchen meledak, tapi Longchen sepertinya sudah menduga itu. Mengikuti tombaknya adalah sayap petirnya. Ji Wuming melanjutkan dengan tebasan pedangnya lagi, menghancurkan sayap petir Longchen di angkasa. Namun, dia sama sekali tidak senang setelah memblokir dua serangan Longchen. Sebaliknya, niat membunuh melonjak dalam dirinya. Hanya pada saat inilah dia melihat naga petir menyerbu ke dalam kolam dewa. Itu meledak, menyebabkan kolam surgawi runtuh. Longchen, aku, Ji Wuming, bersumpah akan membunuhmu. Wajah Ji Wuming berkerut. Kehancuran kolam dewa menandakan bahwa akar keberuntungan karma mereka telah hilang. Pulau nasib surgawi benar-benar akan lenyap dari dunia ini. Lapisan kabut menutupi pedang Ji Wuming dan kecemerlangannya dengan cepat meredup. Jelas, pedang bintang fantasi terkait dengan keberuntungan karma pulau nasib surgawi dan sekarang rusak. Saat redup, awan di langit bergetar dan tekanan besar jatuh. Ji Wuming tidak punya pilihan ia menghilang. Begitu Ji Wuming pergi, kesengsaraan kembali ke keadaan normal. Pada saat ini, orang-orang mengerti bahwa alasan Ji Wuming dapat tetap tidak diperhatikan oleh Heavenly Tao sebagian besar karena pedang bintang fantasi. Dengan kekuatannya yang menurun, kesengsaraan akhirnya merasakannya. Ji Wuming muncul kembali di samping Anfeteret Alsir. Ekspresi keduanya tidak sedap dipandang. Mereka tampak seperti mereka sudah mati karena pulau nasib surgawi telah dihancurkan. Bahkan jika namanya bisa bertahan, itu hanya akan menjadi sebuah tempat, bukan sekte. Jika ada sekte yang mencoba membangun dirinya dengan nama pulau takdir surgawi, mereka tidak akan menerima pengakuan dari Tao surgawi. Tanpa keberuntungan karma dunia, mereka akan menjadi seperti rumput bebek yang tidak berakar. Mereka akan terbang dengan angin sepoi-sepoi. Dia, dia benar-benar melakukannya. Betapa kejamnya. Petik 2 Orang-orang dari Pilvali, Ras Kuno, Jalan Rusak, Swanbees, Aliansi Keluarga Kuno, Bloodkill Hall, dan yang lainnya semua merasakan jantung mereka berdebar kencang. Longchen sebenarnya telah menyebabkan kehancuran sekte dengan sejarah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Murid Heavenly Fate Island menangis. Warisan mereka telah dihancurkan. Mereka akan menjadi orang-orang tanpa rumah di masa depan. Longchen, aku bersumpah akan membuatmu menyesali perbuatanmu hari ini. Aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Raung Ji Wuming. Bekerja keraslah, anak muda. Aku, Longchen, akan menunggumu. Longchen mendengus. Sayap petirnya muncul kembali. Pada saat yang sama, dia menyingkirkan saluran petir di belakangnya. Sembilan pohon petir lenyap, dan Lei Long juga kembali padanya. Semburan binatang petir sekarang menyerbu ke arahnya. Apa yang dia lakukan? Semua orang dikejutkan oleh ini. Ini adalah momen krusial dari kesengsaraan. Mengapa dia menarik kembali semuanya? Saya telah memenuhi janji pertama saya. Mulai hari ini, benua surga bela diri tidak lagi memiliki pulau nasib surgawi. Pulau terapung ini sekarang menjadi objek tak bertuan. Sekarang saya akan memenuhi janji kedua saya. True Immortal Jiowki, apakah Anda masih ingat apa yang saya katakan? Petik 2. Longchen melambaikan tombak petirnya, memaksa kembali binatang buas itu. Sudah ku bilang jangan melakukan hal bodoh, tapi kamu tetap melakukannya. Jadi, Anda menang. Selamat, Anda telah berhasil membuat saya sangat marah. Sekarang saya akan mengirimkan hadiah. Persiapkan dirimu untuk itu. Petik 2. Longchen tiba-tiba terbang dengan kecepatan tinggi. Melihat arah yang dia tuju, pemimpin Swanbees, Peng Wanli, berteriak, peringatkan orang-orang kami untuk berpencar. Dia menemukan bahwa arah Longchen pergi adalah markas Swanbees. Jika dia masih tidak mengerti apa yang Longchen rencanakan sekarang, dia benar-benar idiot. Kesengsaraan mengikuti Longchen, dan gerbang petir raksasa tetap berada di atas kepalanya sepanjang waktu. Kemanapun dia berpergian berubah menjadi tanah yang hancur. Tampaknya kesusahan tidak akan berhenti sampai Longchen mati. True Immortal Jiao Qi tercengang. Peng Wanli meraung, Sudah kubilang untuk mengirim pesan. Apakah kamu tuli? Petik 2. Ya, ya, saya akan segera melakukannya. True Immortal Jiao Qi samar-samar mulai merasa seperti dia telah menyebabkan bencana. Dia mengirim pesan, tetapi sebenarnya, ahli Swanbees lainnya telah mengirim peringatan kembali. Cepat! Peng Wanli menjelma menjadi tubuh Kun Peng Raksasa. Dia langsung menghilang, berharap bisa membawa sebanyak mungkin ahli sebelum Longchen tiba. Pada saat yang sama, dia berdoa agar kesengsaraan petir Longchen akan segera berakhir, semoga, bahkan sebelum dia tiba di markas Swanbees. Peng Wanli adalah yang pertama bergerak, dan True Immortal Jiao Qi mengikutinya dengan kereta perang kilinnya. Yu Xiao Yun, Xie Wen Tian, Di Long, Zhong Xiang, Long Jun Chang, Da Anfeteret Alsir, Ji Wu Ming, dan yang lainnya sedang dalam pengejaran. Kita harus pergi juga, Jiao Qi abadi sejati itu benar-benar seorang jenius. Longchen hanya akan menggunakan kesengsaraannya untuk menghancurkan Pulau Nasib Surgawi, tetapi dia berhasil mengubah pikiran Longchen. Kemampuan itu mengagumkan, Ku Jianying melihat Pulau Takdir Surgawi yang hancur. Ahli yang tak terhitung jumlahnya mulai mengejar Longchen. Mereka tidak dapat melihatnya, tetapi bahkan dari jarak yang sangat jauh, mereka dapat melihat gerbang petir. Mereka pasti tidak akan tersesat. Longchen terbang selama satu jam. Karena dia tidak membunuh binatang petir selama ini, semakin banyak dari mereka yang memenuhi langit. Akhirnya, dia melihat targetnya dan tersenyum. Ahli yang tak terhitung jumlahnya dengan busur di tangan sedang menunggunya. Dia telah mencapai wilayah Swanbees. Hujan anak panah membelah udara. Karena panah ini dibuat dengan bahan item divine, bahkan ahli Netter Passage akan terluka parah jika dipukul. Longchen hanya mendengus, dan dia menebas Evil Moon. Akibatnya, panah-panah itu hancur berantakan, tetapi Longchen dipaksa mundur oleh kekuatan mereka yang luar biasa. Bagaimanapun, ada ratusan panah surgawi. Itu cukup untuk membunuh ahli Netter Passage pada langkah kedua. Tubuh Longchen tiba-tiba bergetar. Dia berubah menjadi delapan belas ayam panjang yang terbang ke segala arah. Swanbees tercengang oleh perubahan mendadak ini. Untuk sesaat, mereka tidak dapat membedakan mana yang merupakan tubuh asli dan mana yang palsu. Tanpa waktu, mereka mulai menembakkan panah. Longchen palsu itu meledak satu per satu, sampai akhirnya, Evil Moon muncul, menghancurkan anak panah di dekatnya, mengungkap siapa yang sebenarnya. Kami telah menemukan yang asli. Swanbees berteriak, tetapi ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Karena fokus sepenuhnya pada Longchen, mereka telah melupakan kesengsaraan. Lari. Namun, sudah terlambat. Pedang petir menghujani langit, meniupnya hingga terpisah. Para ahli itu hanya berada di puncak Lifestar. Alasan mengapa mereka begitu kuat sepenuhnya karena busur dan anak panah khusus mereka. Jelas, mereka hanyalah umpan meriam yang dipanggil Swanbees untuk memperlambat Longchen. Longchen terus melewati mereka, melihat gunung batu raksasa. Ada banyak gua di sepanjang gunung ini. Ini adalah markas Swanbees. Swanbees tidak mengerti bagaimana membangun sesuatu. Membuka gua adalah keahlian mereka. Hari ini, aku akan menghancurkan sarangmu. Bab 1978. Longchen memasuki gua besar di gunung batu. Binatang petir mengikuti. Namun, gua itu terlalu kecil untuk mereka muat, jadi mereka mulai menyerang gunung. Gua itu dengan cepat runtuh, dan setelah itu, seluruh gunung runtuh. Di kejauhan, Swanbees meneteskan darah saat mereka melihat markas mereka dihancurkan. Peng Wanli khususnya sangat marah. Meskipun dia berhasil sampai di sini sebelum Longchen dan memerintahkan orang untuk mundur, masih banyak harta di dalam markas mereka yang belum sempat mereka keluarkan. Banyak peninggalan kuno diukir di dinding batu dan sekarang, mereka dihancurkan. Meskipun warisan mereka memiliki salinan di tempat lain, leluhur mereka lah yang membuat ukiran itu, dan kehendak di dalam ukiran itu tidak dapat ditiru. Tidak hanya itu, tetapi beberapa kumpulan warisan, totem darah, dan entitas surgawi lainnya yang tidak dapat diserap ke dalam cincin spasial sekarang sedang dihancurkan. Ekspresi True Immortal Jiao Qi agak tidak sedap dipandang. Itu sepenuhnya karena tindakannya sehingga Longchen datang ke sini untuk menghancurkan markas Swanbis. Para ahli lainnya mulai muncul, menyaksikan dari kejauhan saat binatang petir tak berujung menghancurkan tempat ini. Mereka semua menelan ludah. Beberapa pengkhianat dari aliansi Surga Beladiri takut sekarang. Longchen kejam, dan mereka takut menjadi sasaran. Bahkan keberadaan yang mendominasi seperti pulau nasib surgawi telah dihancurkan oleh Longchen. Sebagai perbandingan, sekte mereka bisa dihancurkan seperti semut. Mereka menyesal memilih sisi yang begitu awal. Mereka seharusnya terus menonton. Sekarang, mereka hanya bisa berdoa agar Longchen akan dibunuh dengan cepat, atau mereka harus gelisah selama sisa hari-hari mereka. Bagaimana kesengsaraan surgawi belum berakhir? The Swanbis semuanya panik. Mengapa kesengsaraan Longchen begitu lama? Hanya dalam beberapa menit, markas Swanbis dan daerah sekitarnya dihancurkan. Longchen membunuh binatang petir dengan tombaknya, tetapi bahkan setelah sekian lama, dia tidak tampak lelah sedikitpun. Dia bukan manusia, dia monster sialan. Melihat penampilannya, yang disebut jenius lainnya merasa putus asa. Longchen sebenarnya tidak sedikitpun lelah selama kesengsaraan surgawi yang menakutkan. Itu hanya bisa digambarkan sebagai mengerikan. Saat Longchen membunuh binatang petir, Lei Long melahap rune petir mereka. Itu tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Longchen melihat sekeliling di langit. Tiba-tiba, dia melihat ke arah dan menyerbu. Ekspresi Peng Wan Li berubah. Arah itu adalah tempat berkumpulnya suan bis. Banyak suan bis ada di sana, dan jika Longchen pergi, tidak mungkin mereka bisa melarikan diri. Longchen baru saja mulai bergerak ketika dunia berguncang. Binatang petir yang menyerang Longchen menghilang. Namun, tekanan surgawi yang agung jatuh dari langit. Seluruh dunia menjadi sunyi. Orang-orang melihat dengan kaget. Gerbang petir raksasa di langit telah retak, dan cakar putih raksasa perlahan keluar darinya. Gerbang itu tidak bisa menahan kekuatannya dan hancur. Apa itu? Baik teman dan musuh tercengang. Tidak hanya kesengsaraan Longchen belum berakhir, tetapi tampaknya entitas yang lebih menakutkan akan keluar. Ledakan. Akhirnya, gerbang petir hancur, dan kepala raksasa muncul di langit. Itu sebenarnya adalah kepala naga. Itu memandang Longchen tanpa emosi sedikitpun. Langit terus runtuh. Tekanan naga yang datang darinya menyebabkan para ahli dari suan bis dan ras kuno meringkuk. Mereka pucat karena ketakutan. Naga itu adalah kaisar dari semua binatang. Tekanan naga itu membuat takut siapapun yang terkait dengan binatang buas. Seperti yang diharapkan, ini adalah kesengsaraan nagesasi. Daois Heavenly Feather bergumam pada dirinya sendiri. Kesengsaraan Dragonization, kesengsaraan ras naga, bagaimana itu bisa turun ke atas manusia? Ku Jianying sangat terkejut. Tidak jelas. Mungkin hanya Longchen yang tahu. Daois Heavenly Feather menggelengkan kepalanya. Ketika kesengsaraan Longchen baru saja dimulai, dia telah melihat beberapa petunjuk tetapi belum yakin. Tetapi sekarang dia tahu bahwa dia benar. Bahkan Yu Xiaoyun dan yang lainnya tercengang. Bagaimana manusia bisa menghadapi kesengsaraan Dragonization yang legendaris? Bukankah itu kesengsaraan yang secara khusus disiapkan untuk ras naga? Naga putih lain merangkak keluar dari langit. Lalu lainnya dan lainnya. Dunia berguncang. Sembilan naga putih muncul di langit, semua menatap Longchen tanpa emosi. dunia. Jika itu orang lain, hanya tekanan surgawi yang jatuh dari langit akan cukup untuk membunuh mereka. Para ahli di kejauhan diam. Mereka hanya bisa diam menatap kesembilan naga itu. Ini agak besar. Bahkan orang tua itu menelan ludah. Kesengsaraan surgawi ini sangat mematikan. Siapapun yang mencoba ikut campur pasti akan mati. Tidak ada cara untuk menyelamatkan Longchen. Longchen, kamu pasti mati hari ini. Kesengsaraan Dragonisasi ini mustahil bagimu. Idiot. Salah satu ahli Suanbis berteriak untuk mengganggu Longchen, tetapi dia baru saja berbicara ketika para ahli di sekitarnya mengutuknya dan melarikan diri. Pakar yang mencoba mengganggu Longchen di sambar petir. Tidak hanya dia mati, tetapi lusinan orang yang paling dekat dengannya dan tidak punya waktu untuk lari juga terbunuh. Kesengsaraan Dragonisasi adalah untuk Rasnaga, sedangkan Rasnaga adalah binatang dewa paling bangga di dunia ini. Bahkan kesengsaraan mereka mengandung kekuatan surgawi mereka. Mereka tidak bisa dihujat. Bagi seseorang yang mengganggu kesusahan Longchen sekarang adalah penghinaan bagi Rasnaga, jadi mereka dihancurkan oleh kesusahan Dragonisasi. Setelah kematian ahli, tak kenal takut itu, sembilan naga putih mulai berputar, membentuk cincin raksasa di langit. Pedang petir menghujani. Ledakan, tombak dan sayap Longchen meledak. Mereka sebenarnya tidak dapat menahan petir yang mengandung kekuatan Rasnaga ini. Percuma saja, ini bukan petir surgawi biasa. Petir kesusahan Rasnaga yang telah membunuh ahli Rasnaga yang tak terhitung jumlahnya. Sedikit kilat surgawi Anda tidak dapat menandingi itu, kata Efil Moon. Bagaimana saya bisa berakhir dalam kesengsaraan Nagesasi? Apakah itu terkait dengan skala terbalik naga biru? Tanya Longchen. Dia serius? Iya, inilah karma. Karena nasib Anda telah diubah oleh skala terbalik naga biru, Anda harus menanggung karma yang dibawanya. Kesengsaraan Dragonisasi ini harus menjadi kesengsaraan yang dialami pemilik timbangan terbalik saat timbangannya hilang, kata Efil Moon. Sekarang kamu harus mengerti. Sesuatu yang biasa-biasa saja yang bahkan mungkin tidak Anda sadari dapat memberi Anda karma yang harus dipertanggungjawabkan selama masa kesusahan Anda. Petik 2 Longchen hanya bisa beralih ke pertarungan dengan tangan kosong. Dia menghancurkan salah satu pedang petir, tapi tinjunya terbelah dan berdarah. Saat lebih banyak pedang petir menghujani, dia menjadi berlumuran darah. Pada saat yang sama, kekuatan petir melonjak di dalam tubuhnya, dan darah naganya sepertinya terbangun. Longchen terus bertarung dengan tinjunya. Tangannya sedang berubah menjadi masa daging. Apa yang dilakukan kakak magang kakak Longchen? Mengapa dia tidak menggunakan senjata? Murid aliansi surga bela diri tidak mengerti. Dia ahli nomor satu kami. Ini adalah tampilan yang mendominasi nyata. Dia bahkan tidak ingin menggunakan senjata melawan kesengsaraan terkuat. Seru seorang murid dengan penuh hormat, berpikir bahwa Longchen melakukannya dengan sengaja. Namun, beberapa ahli telah memperhatikan hal lain. Ada teriakan naga yang samar setiap kali tinju Longchen bertemu dengan pedang petir. Mungkin ini adalah satu-satunya cara untuk melawan kesengsaraan nagesasi. Longchen akan habis-habisan, tapi dia masih penuh luka. Penampilannya sangat menakutkan. Ye Zikyu, Ye Lingshan, dan yang lainnya mengepal. Tampaknya ini akan menjadi gelombang terakhir dari kesengsaraan dan juga akan menjadi apa yang menentukan hidup atau mati Longchen. Lei Long mencoba menyerang beberapa kali, hanya untuk dihancurkan oleh pedang petir. Itu tidak bisa menahan kekuatan mereka. Tak berdaya, itu hanya bisa bersembunyi di dalam tubuh Longchen dan menyerap kekuatan guntur yang masuk. Saat lebih banyak tanda petir mengalir ke tubuh Longchen, 108 ribu bintangnya mulai berputar, secara otomatis menyerap kekuatan petir untuk memperkuat diri mereka sendiri. Sepertinya ranah bintang kehidupan saya mengembunkan 108 ribu ruang astral. Meskipun dia telah bersiap untuk ini, melihat 108 ribu bintangnya berubah masih mengejutkannya. Pada saat yang sama, dia merasakan darah naganya dibersihkan dan mengalami semacam transformasi. Saat tubuhnya robek, itu disembuhkan. Setelah diperbaiki, itu bahkan lebih keras dan lebih kuat. Mungkinkah hanya setelah melalui kesengsaraan nagai sasi saya dapat menggunakan kekuatan naga biru? Longchen tiba-tiba sepertinya memahami sesuatu. Bab 1979 Saat petir turun, Longchen terus memblokir dengan tinjunya. Ada begitu banyak pedang petir sehingga dia harus berhati-hati agar tidak disambar di bagian vitalnya, atau dia mungkin akan terbunuh. Jika dia tidak bisa menghindari pedang petir, dia harus memblokirnya secara langsung, sehingga dia dikelilingi oleh petir yang pecah. Dia menyerap petir itu, dan saat dia melakukannya, 108 ribu bintangnya mulai tumbuh lebih kuat. Awalnya, 108 ribu bintang ini adalah titik akupuntur di meridiannya. Masing-masing titik akupuntur tersebut telah menjadi dantian mereka sendiri, membantunya menyimpan yuan spiritualnya. Di alam jadekor, mereka telah mengembun menjadi bentuk seperti bintang. Sekarang, mereka sekali lagi mulai berubah. Adapun ruang kekacauan utama di dantiannya, itu tidak bergeming sama sekali, seolah-olah kesusahan tidak ada hubungannya dengan itu. Ruang di belakangnya tidak berubah. 108 ribu bintang pada awalnya tampak hanya seukuran kepalan tangan di mata pikirannya. Sekarang mereka berkembang pesat. Saat mereka tumbuh, mereka sepertinya memiliki kehidupan mereka sendiri, membentuk resonansi dengan jiwanya. Energi roh yuan-nya sedang disedot oleh mereka saat mereka tumbuh. Bintang kehidupan adalah bintang kehidupan. Itu membutuhkan ki, jiwanya, dan esensinya untuk menciptakan dunia miliknya sendiri. Namun, Longchen tidak mengembunkan dua manik bintang kehidupan seperti yang lain. Tubuhnya berubah tanpa dia mengendalikan apapun saat dia menyerap petir kesusahan. Yang perlu dia lakukan hanyalah memastikan dia tidak terbunuh oleh petir. Dia terlihat berada dalam kesulitan dengan dagingnya yang terus-menerus terkoyak, tetapi tubuh fisiknya dengan cepat tumbuh lebih kuat. Ruang astralnya semakin besar dan besar. Namun, ketika mereka mencapai ukuran 25 ribu mil, pertumbuhan mereka melambat. Apa yang sedang terjadi? Longchen terkejut. Bahkan prajurit Dragon Blue terlemah telah memadatkan ruang astral lebih dari seratus ribu mil. Adapun guyang dan kapten lainnya, ruang astral mereka lebih dari 300 ribu mil lebarnya. Karena pertumbuhan ruang astralnya melambat berarti dia dengan cepat mencapai batasnya. Tapi dia bahkan belum mencapai 30 ribu mil. Ruang astralnya perlahan bertambah, sampai akhirnya, mereka mencapai batas absolut sebelum 30 ribu mil. Cahaya surgawi mengalir melintasi mereka, membuat mereka tampak memiliki kehidupan mereka sendiri. Aku sudah mencapai batasnya. Longchen tidak bisa tidak kecewa dengan ruang astralnya. Ini jauh dari apa yang dia harapkan. Namun, ketika dia memikirkannya, yang lain hanya memiliki satu ruang astral, sementara dia memiliki 108 ribu di antaranya. Setelah ruang astralnya terbentuk sepenuhnya, dia tidak lagi mampu menyerap petir sebanyak itu. Ada surplus besar, jadi dia menyuruh Lei Long untuk menyerap semuanya. Di saat yang sama, tombak petirnya muncul kembali. Kali ini, itu menghancurkan selusin pedang petir sebelum hancur. Dia memanggil kembali tombaknya. Saat Lei Long menyerap lebih banyak petir, itu tumbuh lebih kuat, dan tombak pertempuran jiwa petir liar yang dia kental juga tumbuh lebih kuat. Sayapnya juga muncul di belakangnya. Dia tidak lagi bertarung dengan tangannya. Dengan setiap serangan, dia menghancurkan pedang petir, yang berubah menjadi rune petir yang dia serap. Long Chen berhasil bertahan hidup. Ye Zikyu dan yang lainnya senang karena Long Chen tidak lagi terlihat dalam kesulitan. Dia tampaknya sekali lagi memegang kendali. mereka sedikit rileks. Adapun mereka yang menginginkan dia mati, ekspresi mereka menjadi jelek. Namun, tidak ada yang berani mengganggu Long Chen, karena siapapun yang mencoba melakukan itu akan terbunuh oleh kesengsaraan. Bagaimanapun, itu bukanlah kesengsaraan umat manusia. Itu tidak peduli apakah seseorang adalah seorang Empyrean atau bukan. Tiba-tiba, ruang astral Long Chen bergetar sekali lagi. Fluktuasi aneh datang dari mereka. Ruang astral saya telah terbentuk. Selanjutnya adalah menghubungkan mereka dengan jiwa saya. Hanya setelah koneksi sempurna saya dapat mengontrol energi mereka. Tapi kesengsaraan tidak berhenti. Long Chen punya pikiran. Membentuk segel tangan, dia memadatkan saluran spasial raksasa di belakangnya. Ayo, pestanya sudah siap. Bisa atau tidak kamu makan semuanya tergantung selera makanmu. Teriak Long Chen. Dunia bergemuruh saat Drek Perak raksasa terbang keluar dari saluran. Hahaha, Long Chen, kamu tidak melupakan aku. Raja Drek Perak tertawa. Pedang petir meledak saat bersentuhan dengan sisiknya dan kemudian diserap. Saat menyerap petir, auranya semakin kuat dan kuat. Jelas, petir surgawi ini adalah makanan yang sangat baik untuk itu. Bantu aku menahannya sebentar. Long Chen mengirim pesan kepada Raja Drek. Dia duduk di langit, langsung memasuki kondisi meditasi. Lei Long segera terbang keluar dari tubuh Long Chen, membungkusnya, keduanya melindunginya dan menyerap petir. Raja Drek tidak tinggal lama. Itu juga membentuk gulungan raksasa di sekitar Long Chen dan Lei Long untuk melindungi mereka. Para ahli yang hadir semua tercengang. Salah satu binatang Suan mengutuk berulang kali pada langkah ini yang secara praktis curang. Namun, bahkan saat dia mengutuk, dia tidak berani mendukung suaranya dengan yuan spiritualnya, takut akan dirasakan oleh kesengsaraan. Si Ewen Tian terkejut khususnya karena dia merasakan bahwa Raja Drek Perak jauh lebih kuat daripada yang telah memblokirnya sebelumnya. Jika itu memiliki kekuatannya saat ini, dia tidak akan bisa memblokirnya dengan mudah. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa pada saat itu, kekuatan Long Chen telah terbatas, dan saluran spasial yang dia kental tidak cukup stabil, sehingga Raja Drek hanya dapat mengirim tubuh yang terbelah. Bisa dikatakan bahwa Long Chen sudah maju ke ranah bintang kehidupan, dan dia menggunakan energi dari energi kesusahan di sekitarnya untuk memadatkan saluran. Kali ini, Raja Drek bisa datang dengan tubuh aslinya. Dengan Raja Drek melindunginya, tidak ada yang bisa melakukan apapun pada Long Chen. Mereka hanya bisa menonton saat dia curang. Long Chen saat ini menggunakan energi yuan spiritnya untuk terhubung dengan 108 ribu bintangnya. Ranah bintang kehidupannya berbeda dari orang lain, jadi dia harus mencari cara untuk mengontrol ruang astralnya sendiri. Ruang astralnya saat ini seperti bayi, dan dia memberi makan mereka dengan energi yuan spiritnya. Sekarang Long Chen mengerti mengapa roh yuan-nya harus begitu kuat. Ini adalah salah satu persyaratan seni tubuh hegemon bintang 9. Tanpa yuan spirit yang begitu kuat, tidak ada cara untuk memberi makan begitu banyak ruang astral. Dia telah memadatkan yuan spirit tertinggi dari 1 miliar 80 juta rune primordial. Sekarang penggunaannya terungkap, 108 ribu benang tumbuh dari yuan spiritnya menghubungkan ke ruang astralnya. Energi yuan spiritnya menjangkau inti ruang astralnya, membentuk inti bintang. Begitu inti bintang terbentuk, dia senang mengetahui bahwa dia dipenuhi dengan energi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah energi dunianya. Tepat pada saat ini, hati Long Chen bergetar. Dia dipanggil oleh Lei Long, dan dia buru-buru membuka matanya. Dia melihat bahwa di langit, Raja Drake sedang meraung, dengan petir tak berujung memenuhi langit. Long Chen, cepat mundur ke dalam dragon field. Saya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ini bukanlah kesengsaraan surgawi tetapi hukuman surgawi. Ini pada dasarnya bukanlah sesuatu yang bisa Anda tahan. Raung Raja Drake. Meskipun Long Chen merasa bahwa hanya perlu beberapa saat baginya untuk terhubung ke ruang astralnya, sebenarnya sudah lebih dari dua jam. Kesengsaraan telah tumbuh lebih kuat dan lebih kuat, dan sementara Raja Drake telah dengan gila-gilaan menyerap petir di awal, setelah satu jam, itu mulai merasa itu melelahkan. Itu terpaksa mengecilkan area perlindungannya. Rasanya buruk karena dipanggil untuk pesta seperti itu dan tidak cukup membantu, jadi itu bekerja keras untuk melindungi Long Chen. Tapi beberapa menit yang lalu, petir sudah mengamuk. Sembilan naga petir di langit sebenarnya mulai bergabung menjadi satu. Raja Drake segera memiliki firasat buruk dan menyerbu ke awan, tetapi tidak dapat menghentikan penggabungan. Naga petir terkondensasi dari hukum langit dan bumi, dan semakin sulit untuk menghentikan mereka. Tidak akan lama sebelum Raja Drake tidak lagi bisa menghentikannya. Tidak apa-apa, biarkan itu datang. Saya siap. Petik 2 Long Chen menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa kesusahan petir ini berbeda dari kesengsaraan masa lalunya. Dia harus sepenuhnya mengaktifkan darah esensi naga biru dan memblokir ujungnya sendiri. Untuk Raja Drake yang membelinya kali ini, dia sudah sangat puas. Ledakan. Akhirnya, Raja Drake tidak bisa bertahan. Sembilan naga petir bergabung, dan Raja Drake terlempar kembali. Sekarang ada satu naga putih raksasa. Murid Long Chen menyusut. Naga raksasa itu adalah naga yang sama yang dia lihat di benaknya ketika dia telah menyerap darah esensi naga biru. Bahkan auranya pun identik. Naga biru itu meraung, dan cakar besar menghantam Long Chen. Kecepatannya sangat mencengangkan. Pada saat semua orang menyadari itu menyerang, cakar itu sudah menabrak tubuh Long Chen. Bumi meledak, dan gelombang kejut yang kuat menyebar yang menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Mereka terpaksa mundur dengan tergesa-gesa. Dengan satu cakar, lubang raksasa muncul di tanah. Sosok Long Chen telah lenyap. Dia meninggal. Bab 1980. Serangan ini praktis merupakan serangan yang menghancurkan surga dan menghancurkan bumi. Itu juga serangan yang tidak bisa dihindari. Serangan ini tidak hanya berisi kekuatan yang menakutkan tetapi juga semacam hukum. Cakar itu akan menyerang apapun yang terjadi. Long Chen Yezikiu melangkah maju, matanya memerah. Tapi dia dihentikan oleh Daois Heavenly Feather. Gadis bodoh, aura Long Chen masih ada. Baru sekarang orang menyadari bahwa aura Long Chen masih ada. Namun, sekarang itu sangat lemah. Sepertinya dia terluka parah. Raja Drek perak meraung, hendak menyerang naga biru petir. Ini milikku. Namun, suara dingin terdengar dari tanah. Suara itu mengandung keinginan kuat yang membuat Raja Drek tercengang. Cakar naga benar-benar mulai bergetar dan perlahan bangkit dari tanah. Saat itu naik, orang-orang melihat pisau hitam menahannya, dan sosok Long Chen menampakkan dirinya sekali lagi. Apa? Orang tidak bisa mempercayai mata mereka. Long Chen benar-benar selamat dari serangan mengerikan itu. Meskipun ada darah yang bocor dari sudut mulutnya, sebenarnya dia tidak terlihat terluka parah. Evil Moon melepaskan cahaya hitam yang memaksa kembali cakar naga itu. Tanah terus bergemuruh. Long Chen akhirnya melangkah ke langit, memaksa naga biru itu mundur selangkah demi selangkah. Bagaimana mungkin? Adegan ini tidak bisa dipercaya oleh semua orang yang menyaksikannya. Long Chen seperti semut di depan naga biru. Tapi semut ini terus-menerus memaksa kembali naga biru itu. Akhirnya, Long Chen dan naga biru keduanya mundur. Long Chen melihat lawan raksasanya dan menangkupkan tinjunya. Terima kasih. Terima kasih telah memberi saya kesempatan lagi. Kali ini, saya tidak akan dikalahkan. Petik 2. Long Chen tahu bahwa naga biru ini adalah hasil dari karma Tao Surgawi. Itu bukanlah naga biru yang benar-benar berskala yang dia miliki sekarang. Namun, terakhir kali, dia tidak berhasil menaklukkan skala terbalik naga biru. Meskipun dia telah mendapatkan darah esensi, dia tidak berhasil menekan keinginannya. Mungkin itulah alasan sebenarnya mengapa dia belum sepenuhnya mengontrol darah esensi naga biru. Untuk naga biru ini muncul sekarang, itu adalah kesempatan lain baginya. Balasan naga biru itu adalah cakar tajam yang bahkan lebih ganas dari serangan terakhir. Itu tidak memberi Long Chen waktu untuk beristirahat. Kali ini, Long Chen berhasil memblokirnya. Evil Moon melepaskan seberkas cahaya yang benar-benar memotong cakar itu. Sekarang Long Chen mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia menindaklanjuti dengan tebasan lagi, dan gambar pedang raksasa muncul. Long Chen menggunakan bentuk ketujuh dari Split the Heavens. Ledakan Naga biru itu memblokir serangan Long Chen. Gambar pedang itu meledak, tapi tubuh naga biru itu menyusut, sebagian darinya hancur menjadi rune. Long Chen seperti orang gila saat dia melawan naga biru, habis-habisan. Setelah beberapa pertukaran, dia batuk darah, tetapi semakin banyak naga biru berubah menjadi rune yang meninggalkan tubuhnya dan dimakan oleh lei long. Jangan melawannya secara langsung. Kemajuan kultivasi Anda menyebabkan kepercayaan diri Anda meningkat. Anda bisa bertarung dengan teknik mengalahkannya, kata Evil Moon. Tidak, saya hanya bisa melawannya secara langsung. Terakhir kali, saya gagal menundukkan skala terbalik naga biru. Kali ini, saya akan menggunakan kemauan saya untuk menundukkannya, atau itu akan meninggalkan cacat di hati dao saya, kata Long Chen. Siapa yang peduli tentang beberapa kekurangan? Jika kamu terus berjuang seperti ini, kamu mungkin mati. Mengamuk Evil Moon. Kamu tidak mengerti. Teknik kultivasi saya istimewa. Aku tahu itu bodoh, tapi itu satu-satunya cara. Petik 2. Long Chen mengatupkan giginya dan terus bertarung seperti orang gila. Dia juga tidak ingin bertarung dengan cara ini, tetapi kebanggaan di dalam jiwanya membuatnya memenangkan kembali wajahnya yang hilang. Dia tidak tahu apakah ini adalah pengaruh dari keinginan Pil Soverein, tetapi dia tahu bahwa jika dia tidak mengalahkan naga biru ini, dao heartnya akan sangat terpengaruh. Tangan kanan Long Chen patah. Tekanan surgawi yang sangat besar menghambat kemampuan pemulihannya, jadi dia beralih ke memegang Evil Moon dengan tangan kirinya, terus menyerang dengan ganas. Tubuh besar naga biru terus menyusut, tetapi aura Long Chen semakin lemah. Di depan naga biru ini, dia tahu bahwa satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menggunakan kemauannya untuk menekan lawannya. Jika keinginannya ditekan, dia pasti akan mati. Dia bisa melihat satu-satunya celah dalam kesengsaraan ini. Yuan spiritual, tidak penting. kekuatan bintangnya, juga tidak penting. Bahkan kekuatan Yuan spiritnya bukanlah kuncinya. Itu adalah keinginannya. Kekuatan naga biru ini sudah jauh melampaui batas yang bisa dia tangani. Bahkan ahli netterpasej langkah ketiga pasti akan mati karenanya. Alasan mengapa dia bisa bertarung adalah karena dia menggunakan kemauannya untuk menekannya. Jika dia beralih ke mengandalkan teknik, itu akan mengatakan dia takut melawannya secara langsung, dan kemauannya akan mengendur. Tanpa kemauannya menekannya, kekuatannya akan menghancurkannya. Evil Moon tidak mengerti itu, dan hal semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Aura Longchen menurun, dia kehabisan Yuan spiritual, dan tanpa perlindungan Yuan spiritualnya, tulangnya patah. Ketika kedua tangannya patah dan tidak ada waktu untuk menyembuhkan, dia menggigit Evil Moon dan terus mengayunkannya. Akhirnya, Evil Moon menebas kepala naga biru itu, dan naga biru itu meledak menjadi tanda petir. Ini sudah berakhir, Longchen menatap kosong. Awan kesusahan telah memudar tanpa dia sadari. Tidak baik, Longchen, aku harus pergi. Raja Drek Perak berada di tengah-tengah melahap rune petir itu ketika mengeluarkan teriakan kaget. Saluran spasial yang telah dikondensasi Longchen dengan cepat menyusut. Itu akarnya. Jika saluran spasial ditutup, itu akan kehilangan koneksi ke sumbernya. Itu kemudian akan cepat layu dan dimakan oleh hukum benua surga bela diri. Tidak ada lagi waktu untuk melahap rune petir dan menyelinap kembali ke saluran spasial. Tapi tepat sebelum menghilang, itu membuka mulutnya dan menyedot sebanyak mungkin petir. Tepat pada saat ini, diagram menutupi langit, menyelimuti Longchen. Itu adalah diagram Dewa Brahma. Ekspresi Ku Jianying dan yang lainnya berubah. Kerubah tua yang cerdik ini, Yu Xiaoyun, sebenarnya diam-diam mengaktifkan diagram Dewa Brahma. Dia melancarkan serangan segera setelah kesengsaraan berakhir. Namun, cahaya yang dilepaskan oleh diagram Dewa Brahma tidak memiliki kekuatan serangan. Itu hanya menyelimuti Longchen, jadi dia bahkan tidak menyadarinya. Orang tua itu menyerang, mengayunkan Heaven Splitting Blade. Namun, Tungku Raksasa muncul, menghalangi pedangnya. Itu adalah item Divine Inti Pil-Vali lainnya, Dainite Furnace. Yu Xiaoyun benar-benar membawa kedua item Divine Inti. Semua murid bintang kehidupan, dengarkan perintah saya. Masukkan diagram Dewa dan tangkap Longchen hidup-hidup. Teriak Yu Xiaoyun. Xiaoqi Abadi Sejati, Xie Luo, Huo Liyun, Di Feng, Gui Ken, Yan Wei, dan para ahli lainnya dimasukkan ke dalam diagram Dewa Brahma. Diagram Dewa Brahma memiliki ruangnya sendiri di dalamnya. Cahaya diagram itu seperti perpanjangan darinya, mengjebak Longchen. Karena dia seperti burung yang terjebak dalam sangkar, Yu Xiaoyun memutuskan untuk menangkapnya hidup-hidup. Melihat kesengsaraan ini, dia ingin mengetahui rahasia Longchen lebih jauh. Longchen, Mari kita lihat kemana kamu lari kali ini. True Immortal Xiaoqi tersenyum sinis. Meskipun dia tidak bisa membunuh Longchen, merobek beberapa anggota badan untuk dilampiaskan juga bagus. Menyerang, Ku Jianying mengangkat pedangnya. Semua ahli aliansi surga bela diri bangkit, aura mereka naik. Saudaraku, bunuh, kakak magang senior Longchen menyelamatkan kami di masa lalu. Kali ini, kami akan menyelamatkannya. Petik 2 Murid aliansi surga bela diri dibebankan di bawah kepemimpinan Ye Lingshan. Diagram Dewa Brahma memiliki hukumnya sendiri. Penghalang cahaya itu adalah sesuatu yang hanya bisa dimasuki murid Lifestar, jadi Yu Xiao Yun meminta Huo Li Yun dan yang lainnya masuk. Hal yang aneh adalah bahwa dalam keadaan normal, Yu Xiao Yun seharusnya langsung menyedot Longchen ke diagram Dewa Brahma, tetapi dia tidak melakukannya. saat Ye Lingshan hendak memimpin murid aliansi surga bela diri ke penghalang, suara Longchen terdengar. Semuanya, tetap tenang. Saya sudah mengatakan bahwa yang perlu Anda lakukan hanyalah menjadi saksi peristiwa hari ini. Anda tidak perlu berkelahi. Apakah Dragon Blood Legion hadir? Petik 2 Ledakan Tiba-tiba, langit meledak dan niat membunuh terkuak. Lebih dari 10.000 sosok muncul sekaligus. Legion Darah Naga Teriakan kaget terdengar. Semua orang begitu fokus pada Longchen sehingga mereka hampir lupa bahwa Longchen juga memiliki Legion nomor 1. Guoran, Gu Yang, Li Qi, Song Mingyuan, Yue Zifeng, Xia Chen, Meng Ki, Cu Yao, Tang Wan Er, Liu Ruan, dan Cloud semuanya hadir. Di belakang mereka adalah para prajurit Dragon Blood. Mereka mengenakan baju besi berwarna darah dan memegang pedang berwarna darah. Mata mereka sedingin es, dan mereka tampak seperti pejuang dari neraka. Mereka melepaskan niat membunuh yang menakutkan. Mereka segera menyerbu ke penghalang diagram surgawi Brahma juga, mengelilingi Longchen. Guoran berteriak, Legion Darah Naga hadir. Mereka yang ingin bereinkarnasi harus bergegas. Petik 2 di belakang di belakang di belakang di belakang. Terima kasih. Terima kasih.